Mereka kan harus punya jiwa kompetitif dan selalu meningkatkan profesionalisme apapun tugasnya. Ini yang harapan dari kami, makanya Zarya Lecture supaya bisa menjangkau keseluruhan pegawai dan dari para pegawai itu ada keinginan yang kuat untuk selalu meningkatkan kompetensi yang nantinya gilirannya bermanfaat bagi Kementerian Sekretariat Negara maupun bagi masing-masing pegawai. Ini harapannya dari kami. Dan saya kira, ini sudah agak mulur ya, saya tadinya dibuasi jatah waktu 10 menit sebenarnya, tapi saya kira tidak bisa terlalu lama saya menyampaikan kepada rekan-rekan, ini arusnya jam 9.10 jadwalnya arusnya sudah dimulai, jam 9 itu arusnya sambutan dari saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi Bapak-Ibu sekalian. Sebagai penutup, saya sampaikan selamat mengikuti Zarya Lecture yang ke-13 dengan judul The Impactful Communicator to Your Organization. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua maupun bagi unit kerja tempat rekan-rekan bertugas. Apabila ada masukan, kritikan, silakan disampaikan ke Budi Klak. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggaraan, istilahnya kita tim kreatif yang telah menyiapkan penyelenggaraan Zarya Lecture dengan baik. Terima kasih, agarulah alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapus Diklat atas arahan dan sambutan yang telah diberikan. Langsung saja untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita sakjikan profile video dari The Three Speakers dengan tema, selera lecture kita pada pagi hari ini adalah Be Impactful Communicator to Your Organization. Selamat menyaksikan kepada para tamu undangan. Komunikasi yang tepat memiliki makna, alur, dan kejuang. Komunikasi yang tepat dapat membuka peluang baru, membantu sesama, dan bahkan mengubah diri. Komunikasi yang tepat memiliki kekuatan pada verbal, fokal, dan visual. Komunikasi yang tepat memiliki kekuatan pada beberapa, Saya Uri Kamina, saya Bayu Okanak, saya Uri Herdi, kami RISKIGURS! Selamat pagi Bapak dan Ibu! Assalamualaikum! Sweet, sweet! Ini pasti ini! Luar biasa! Senang sekali kami bisa hadir di sini! Selamat pagi! Pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Mas Bayu, apa kabar? Di sini ya? Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu! Terima kasih untuk hadirannya! Senang sekali Three Speakers bisa hadir di Setnek pada pagi hari ini! Ini sebuah kehormatan luar biasa! Kami bisa ngobrol-ngobrol, berbagi, kita sharing, kita senang-senang, kita seru-seruan! Dan juga ada banyak sekali hadiah! Bahkan saya dengar juga ada grand prize berupa satu buah mobil! Wish! Wish! Berbentuk kecil sekali segera penyata! Kan ini ada Bayu Tara, saya Heri Muradudat, dan juga... Saya Uli Garni, tadi padanya memberitahu kameranya yang sebelah situ ya? Oh ya, kita sampai dulu yang lagi streaming! Ayo! 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 Masih berada dengan Mas Bayu! Ini canggih apa dia? Ini punya negara nih! Ini punya negara nih! Aku kan! Oke, ibu bapak ibu kita akan berbagi di kesempatan kali ini, kami ingin menceritakan pengalaman kami, Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga Tentang bagaimana sih pentingnya sebuah komunikasi Dalam organisasi untuk menjadikan Anda pribadi-pribadi yang luar biasa Karena kami percaya Lu sampai situ mas Karena kami percaya Betul bahwa dalam sebuah kemajuan Dalam sebuah kehebatan diri Dimulai dari kemampuan komunikasi Dan seperti apa komunikasi yang kami share disini Nah ini dia Sebentar ya Kenapa Bapak Ibu Kami mulai dari sebuah perubahan dulu ya Kami adalah orang-orang yang selalu percaya Bahwa segala sesuatu itu harus berubah menjadi lebih baik Mungkin tidak dalam Kecepatan yang sama atau yang seperti yang Anda berkirakan Tapi paling tidak harus Ada perubahan terus-terus yang bisa kita lakukan Perubahan seperti apa? Karena perubahan itu Menandakan bahwa semuanya berubah Termasuk kita Kalau kita lihat seperti yang diketahui Oke Bisa lagi belajar mental ya Ibu Bapak Ntar saya kamu yang mencetin ya Kunci perubahan itu apa sih sebenarnya? Inovasi dan kreativitas Mungkin Anda juga sudah ketahui Karena kalau dari kita perspek lagi ke jaman dulu Komputer deh Bentuknya masih seperti ini Ya ampun itu mah tahun 70-an kali mas Enggak juga Bapak Ibu ada yang di rumahnya masih punya komputer seperti ini? Saran saya kalau masih punya Isinya dikeluarin Isi air Atau ikan Jadi akuari Ini zaman dulu Bapak Ibu Tapi sekarang sudah berubah Menjadi seperti ini Canggih Canggih Jalanan Jakarta dulu seperti ini Masa Iya Tapi sekarang sudah seperti ini Wah canggih Sudut Ini karena pemerintahnya bagus Bisa maju kayak begini Kamu jangan menjilat Lu enggak Saya tahu Sudah satu bisa maju Ya Dapet job lagi ya Training macam apa ini? Oh iya Kami perlu ingatkan bahwa training 3 speakers Itu bukan seperti training yang biasa Yang duduk, tegang, tegang gitu semuanya Enggak Kita disini seneng-seneng Mudah-mudahan Setelah ini dapat konten Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ya Tapi Jadi Pertanyaannya adalah Jalanan berubah Dunia terus berubah Pertanyaannya adalah Apakah Anda sudah siap Dengan perubahan itu? Harus siap? Siap 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 Oh tidak Harus Bukan siap 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 Kerja 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 Oh iya Eh Udah Oh iya Oh iya Oh iya Boleh begini Boleh Saya Ini streaming Oh iya Oh iya Kita lanjutnya boleh ya Iya Iya So The word is changing Apa sih yang harus disiapin Supaya kita benar siap Karena memang Gak ada pilihan lain Harus siap Harus siap Lagi ngapain Berapa lagi ngurusin keluarga Keluarga Anaknya Wah anaknya Petumpet Iya Oke Lalu kemudian Halo Yang ini aja Oke Kemudian Anda kasih Lui 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 Wuuuuh Iya bener-bener, karena kan kalo ini Iya bener Iya bener Iya bener Oke iya Nah selanjutnya, apa yang pernah nonton film ini? Namaskan Mas, ini tuh serial Iya, TV series ya Sitcom Yang 800 episode Wuuuuh Kalo yang Buru Sekarang saya gak belajar Sekarang yang menembus, itu mas menembus Iya Itu udah 100 100 Lebih senang sama Roy Kyoshi ternyata Gak pake disuruh pusat? Karena disuruh pusat Oke Poinnya adalah, kami dulu scaling up Mengembangkan diri Dari radio, kami berusaha untuk ikuti perubahan Kenapa kita melakukan itu mas? Karena uang tentunya Iya Yes Yes Tuju Jujur sekarang Jadi lebih banyak yang mengenal kami Jadi lebih banyak market yang bisa kami sentuh Jadi lebih banyak orang yang bisa kami ajak berkomunikasi Untuk kami sampaikan pesan-pesan kami Jadi setelah kami masing-masing Lalu kami bentuk 3 speakers Inovasi lagi Kalo sebelumnya training sendiri-sendiri Terus serius seperti di kelas Terus itu kan udah biasa Mati lah 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 Langsung Oke Jadi kami berinovasi untuk 3 speakers Dan ini adalah akun instagram kami Ada ya Makanya Bapak Ibu At Huli Herdi At Hili Brambunan Ini kan kami dapat informasi Bahwa ternyata yang Pengen ikutan kan banyak banget Ngubludak Sampai akhirnya ada live streaming Alhamdulillah Kami ucapkan terima kasih untuk itu ya Tapi Supaya lebih tersebar lagi Kami selalu mengajak Untuk anda yang hadir Boleh men-share materi kami Materinya 3 speakers is shareable Anda boleh masukin ke instagram Ke facebook Anda foto Anda masukin insta live Segala macem Silahkan Anda munculkan Bisa di foto Bisa live instagram Pokoknya boleh Apapun itu Supaya lebih banyak lagi Tersebar Berbagai macam materi Yang kami sampaikan kepada anda Ke seluruh Indonesia Karena memang kami itu Ingin sekali Membuat Indonesia Jago bicara Ya dengan Indonesia Jago bicara Kami yakin Potensi-potensi Dari seluruh Sahabat-sahabat Merauke Bisa kedengeran Bisa dipahami Dan ini adalah beberapa klien Yang pernah kami ajak kerjasama Hah Masa Lumayan ya Berikutnya nanti Lambang Seknek Nanti Kira-kira di mana Mana Di tengah Di tengah Di tengah Mas Intinya adalah kami berusaha Untuk ikuti perubahan Berinovasi Gak pernah nyaman di satu tempat Ya kan Karena kesuksesan kami yakin Harus dijemput Diraih Nah sekarang Buktiin Mas Bayu Kami mohon Kita minta untuk keluar dari zona nyaman anda sekarang Tidak luang dari ruangan ini Keluar Gak bukan 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 Bapak ibu mengawali sesi kami Dalam 10 detik Kami mohon Bapak ibu pindah kursi Minimal Dalam hitungan Tunggu tunggu abang-abang Bapak ibu pindah paling sedikit 3 kursi dari tempat anda Bebas, 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 siap kita mulai Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sepulang, sepulang Tidak selesai, rupanya kelas, bumbu berpas, lima belas Kayak, 15 detiknya dulu semua Mas Beli Jadi poinnya sebenarnya adalah kadang2 ya, Pak, Bu kita ada punya mimpi ni Kita ada punya goal yang mau kita raih Ternyata yang mau kesana bukan sama kita sendiri gitu Rebutan Ada branang2 yang akhirnya menempatu tempat yang sama karena hidup adalah kompetisi kompetisi menaikkan juara bener sekali jadi memang harus bergerak gak bisa kita diam aja bapak ibu kalau misalnya kita punya mimpi entah itu mimpi personal atau mimpi organisasi mimpi perusahaan mimpi bersama harus bergerak nah dari pergerakan ini kami juga mau mengawali materi kami yang pertama tentang bagaimana caranya kita membuat kedekatan dengan audiens ya bisa menjadi membuat suasana menjadi lebih cair adalah salah satu dengan permainan kayak gitu karena teknik ice breaking itu diperlukan pada saat kita belum mengenal betul dengan audiensnya supaya mereka relate dengan pembicara ada berbagai macam teknik audiens dan juga ada berbagai macam hal yang bisa anda mainkan seperti tadi tuker tempat ya intinya adalah membuat suasana menjadi lebih menyenangkan lalu nah ice breaking sendiri fungsinya adalah untuk meruntukkan skat-skat antara yang bicara dengan yang diajak bicara bisa bentuknya forum seperti ini bisa bentuknya interpersonal satu dengan satu bisa lewat email bisa lewat apapun ice breaking itu sangat penting sekali jadi jangan serius dari awal gitu mas jangan langsung ujuk-ujuk langsung nyampein maunya apa ada kemana sang siapa meruntukkan skat supaya tangannya terbuka untuk mendengar informasi seperti yang tadi betul apa itu kira-kira contoh yang lain bisa dilakukan contohnya misalnya dalam bentuk permainan ada toss and ball kalau forum seperti ini kita pakai bola ditulis pertanyaan-pertanyaan kita lempar ada bapak ibu yang nangkep bola pertanyaan disitu misalnya siapa artis favorit anda di jawab siapa misalnya lalu lain-lain ini salah satu bentuk permainan lalu kemudian ada permainan yang lain yang juga nanti bisa kita mainkan contoh ice breaking yang sering kali digunakan oleh seorang sales kepada customer dalam sebuah pameran gimana mas? masa gak tau sih gak tau dong ada noga gimana biasanya mas? masih brosur oh kenapa masih brosur? karena membuka gesture kita datang jalan tangannya ketah begini juga mas taurin saya brosur saya lagi jalan ya waktunya harus menerlu ya waktunya harus menerlu ya kakek kakek selamat pagi bapak boleh melihat ya pak ini penawaran kami pak ada furniture pak ini berapa ini? belakangnya belakangnya ada kerusi pak? ingin berita pak? tidak ada keinginan sejauh ini sih karena tangannya masih begini ganti kan saya? oke kalau bilang gue berapa yang? berapa yang? berapa yang? berapa yang? oke selamat siang pak ini kayaknya gak ada punya duit nah hari nandanya keliatan gak ada duit itu males oke selamat siang pak selamat datang ini kami ada penawaran promo yang luar biasa boleh ini brosurnya oh nah nah informasi semua wah ini bapak bisa lihat langsung ada banyak barang-barang yang di brosur itu oh informasi detailnya di brosur pak kalau misalnya mau saya tergoda nah tergoda dulu pak belum mengambil keputusan tapi sudah terbuka karena tadinya menutup menjadi terbuka itu kalau di kamera tapi kalau misalnya ada penerbangan langsung dengan seseorang bisa langsung apa kabar? baik selamat siang pak siang pak nama saya baik nama saya lebih isi apa sih? kita tidak tahu gitu tapi intinya dengan salaman dengan memperkenalkan diri dengan kasih satu hal yang menarik kan zaman sekarang untuk tahu siapa yang kita jatuh bicara gampang sekali ya tinggal menggunakan social media kita udah tahu dia kemarin dari mana dari salon apa anaknya siapa namanya makanan kesukaannya apa itu bisa menjadi ice breaking toro research research namanya research sejauh mungkin sampai gak ada lagi yang bisa kita ketahui dari orang yang kita jatuh bicara apa kabar? masih dua kali menikah heee mulai kita terusin tapi bapak ibu untuk bisa mendapatkan tingkat kenyamanan itu anda harus tampil percaya diri dan confidence ya ini tentunya ada tekniknya yang bisa membuat kita bisa lebih merasa yakin pada saat akan mulai berkomunikasi ataupun mulai bicara saat bertemu dengan orang pertanyaannya anda pernah merasa berubah bapak ibu? ada yang tahu rasanya grody seperti apa? kiri-kirinya apa yang dirasakan kalau grody? keringat bingin keringat bingin mbak berapa derajat binginnya? woi gagat gagah iya seperti anjing ya mulas begat berhubung bergembar 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 berbeda badannya gitu? teman-teman padahal bukan cuman tangan lho suaranya juga getar ya karena groggy oh seperti video ah oh iya beda beda oke agung betar keringat dingin mulas mulas adalah ciri-ciri orang yang sedang merasa groggy pertanyaannya dihilangkan groggynya betul? salah iya anda terbiasa melihat, mendengar atau mengikuti kata-kata orang yang di depan begitu dibilang betul anda bilang betul ya padahal begitu seperti itu tidak bukan berarti orang yang bicara dengan orang yang benar kadang-kadang harus kita kritik tapi iya iya intinya groggy tidak boleh dihilangkan groggy boleh diatur bapak ibu diatur ditendalikan ditendalikan mohon penjelasannya Mas Uri ini lagi mohon penjelasin Mas Uri jadi ini adalah handling nervous bukan erase your nervousness tapi mengatur gimana caranya mengatur groggy? Mas Uri kok balik lagi kesini seperti kita saya mau lihat ini contoh groggy contoh orang yang tidak siap bicara tidak siap bicara tapi tiba-tiba-tiba ini siapa? ini siapa? gak tau pemain bola dia tiba-tiba berhadapan dengan wartawan dan kadang-kadang kita merasa nervous pada saat harus berhadapan dengan media dihubung-ngomong apa keluarlah kejadian ini kita dengarkan apa yang dia katakan thank you very much for this for giving me this and i appreciate my friends also my wife and my girlfriend i mean my wife my wife and my girlfriend disebut kejadian inilah yang membuat Mas Baju menikah dua kali iya 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 i Adele adalah seorang artis yang cukup terbuka bahwa dia sangat groggy ketika dia harus tampil. Dalam sebuah pertunjukan waktu itu untuk menyanyikan lagu James Bond di kiala Oscar, dia saking takutnya dia groggy, dia pergi ke Los Angeles cari terapis dan diberi cara untuk bisa menekan groggy dengan cara meninum obat-obatan. Tapi obat ini lara. Bukan, bukan anak obat. Oh bukan. Kita tetap membuat nilai. Dia telan obatnya, dia relax, dia tampil menyanyi, dia merasa santai. Tapi seluruh dunia mengatakan penampilannya terlihat biasa aja. Jadi sebetulnya groggy itu baik karena membuat kita menjadi lebih aware, lebih siap. Penyanyi biasanya ketika dia groggy, kemudian dia menyanyi, maka dia ada kemungkinan bisa bernyanyi dengan oktaz lebih tinggi. Karena adrenalin, hormon adrenalin itu bekerja. Jadi adrenalin adalah hormon yang tidak harus kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Jadi contohnya dengan adrenalin, kita jadi siap untuk menyerang, kita siap untuk bergerak. Dan kadang-kadang kalau adrenalin terlalu kencang, kita menjadi tidak bisa bergerak, menjadi kaku. Untuk itu kita perlu stretching. Gimana kalau kita stretching rame-rame? Ayo! Boleh! Selanjutnya boleh berdiri. Nah ini teknik yang sering sekali kami gunakan, seperti tadi sebelum masuk ruangan ini. Kami stretching dulu di depan. Ini akan membuat semua lebih relax dan lebih fokus dengan apa yang akan disampaikan. Tidak di atas dulu? Boleh. Iya, boleh. Siap-siap ya? Iya, siap-siap. Mereka dari tangga dong, Mas. Iya, iya. Tapi kebiasaan ya? Main angkat-angkat aja ya? Oke, iya. Kalau mau gaya yang ekstrim, ya tentunya bisa seperti ini. Tapi kan kadang kalau kita di belakang panggung, kan kita tidak bisa terlalu ekstrim ya? Bayangkan nih, kita mau berbicara, terus kita... Agak aneh ya? Iya, agak aneh ya? Tapi boleh bisa dengan gerakan-gerakan kecil saja. Misalnya? Ini nih, biasa yang kencang nih, disini nih. Leher. Iya, leher. Kostrol, kostrol kan? Iya, besar. Oh, bukan. Bisa, bukan. Ini ya, contoh stretching ini dengan cara termudah adalah dengan menunduk seperti ini, tapi bagian belakangnya ditahan, Mas. Jadi kerasa lehernya. Terasa nggak? Enak ya? Iya. Oh, bisa. Mas Uli ini adalah Lyson Filates. Jadi, gue bilang, Nah, aslinya sih, ini bukan bercanda, gak apa-apa ini? Kalau itu ketahuan semua sih dari tadi, jadi kita ngomong. Terusnya kita ngomong bercanda mulut. Ada benernya sedikit ya, omongan kami ini gitu ya. Jadi masukin langsung ke atas, jadi beliau memang tahu betul bagaimana caranya mengatur tubuh agar terlihat nyaman dan juga membuat orang lain rasa nyaman di depan panggung. Ada cara-caranya. Cara lagi nih, cara paling enak buat stretching. Misalnya kita mau stretching leher ke arah kiri ya, berarti ya. Kiri seperti ini. Ingat bahwa tangan kanan, rasakan dia tertarik ke bawah semua dengan jadinya lurus seperti ini. Jadi jadinya lurus seperti ini, kemudian lehernya tertarik ke kiri. Sampai terasa ada kereganan di leher sebelah kanan sampai dengan ke bawah ini. Oke, cukup ya. Mas, habis-habis balik lah. Enak ya. Itu bener-bener. Oke. Ya, itu salah satunya. Kemudian syarat kedua untuk bisa membantu mengatur grogi adalah yang disebut sebagai power pose. Power pose adalah power yang muncul karena pose kita yang dilakukan oleh biasanya superhero. Enggak ada sepen hero yang pose-nya begini. Iya kan? Gimana mas? Enggak ada. Begini sih. Enggak seru dong. Bahkan wonder woman sekali baru yang wanita pose-nya dengan tangan ditinggal. Seperti itu. Nah, kuncinya ketika kita melatih power pose ada apa? Dipertahankan. Boleh dicoba power pose-nya? Tangannya ditinggal. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tentang-tentang disini gak apa-apa. Boleh. Iya. Dan nanti melakukan power pose, tubuh kita jadi terasa lebih besar. Lebih bertenaga. Nah, yang perlu diingat adalah ketika latihan power pose, perutnya ditahan. Nah, itu loh. Bapak dan kain udah begini doang udah. Nah, gak sih. Jangan begini, Pak. Dan kan alihara begini, ya. Ini kan power pose, ya. Iya, iya, iya. Anggul kayaknya, iya. Dengan harusnya gimana. Lihatlah. Ooh. Oh. Jadi, six pack adalah ilusi sebetulnya. Iya, kan? Masjid ya. Iya. Jadi yang benar? Jadi yang benar. Ini kan yang salah nih. Yang salah. Yang benar juga gimana. Seharusnya. Seharusnya. Nah, otot perut ini ada otot perut bawah, tengah, dan atas. Ketika kita menahan bodot, ditarik seperti ini. Dirasakan seakan-akan seperti ada red sletting yang datang dari perut bawah. Serius. di tarik ke atas bapak ibu di becak, kalau kamu lu sih setiap kali dibilangin ini beneran ini tekniknya beneran ini pokoknya kalau translator speaker kayak gak bisa training mudah-mudahan ujungnya dapet konten oke kita coba lagi ya kembali power post seperti tadi, tangan tinggang perutnya ditahan, ditarik sampai dengan ke atas seperti tadi tahan ya, satu lagi cara untuk memperbaiki postur adalah dengan menggunakan imajinasi bayangkan bahwa lantai yang terdapat di bawah kita turun, karena lantainya turun maka kita terangkat menjadi tinggi ya, jadi kita menjadi jinjit, tapi gunakan imajinasi karena lantainya turun jadi terbayang lantainya seakan-akan turun seperti ini ini adalah postur yang benar, kenapa? karena kalau kita posturnya gak benar doyong ke depan, kita akan jatuh kalau posturnya terlalu begini, akan jatuh ke belakang, ke cengkak, terus yang benar seperti ini, kemudian pertahankan, kemudian turunkan kumitnya inilah pose tegap yang paling benar tahan, tahan pak, tahan disitu, tahan, tahan oke, tegap, perutnya ditahan pak, ditarik tarik pak perutnya pak tarik itu udah bergerak oh udah segitu menutupnya pak, ya maaf jadi bapak ibu dua training tadi sebenarnya cara mengendalikan grogi, kalau yang tadi ya itu dari apa namanya, dari fisik kita dengan stretching, semuanya akan lebih rileks kalau yang ini dari dalam karena ini akan membuat anda merasa seperti seorang superhero dan anda akan memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan oke, kita tolak pinggir tadi oke, selanjutnya adalah dengan bersenandung tidak literally bernyanyi ya tapi cukup dengan bersenandung bersenandung bagaimana mas? silahkan duduk bapak ibu iya boleh ditutup ke bawah lagi ya? oh iya boleh, boleh saya senandung sebuah lagu, tolong ditebak judulnya ya haaah contoh kan? iya contoh, contoh misalnya hari merdeka hari merdeka emang iya? iya dong, kamu apa judulnya? betul mas Uli nanya apa yang disampaikan sih? iya hari merdeka hari merdeka jadi senandung apapun itu sih sebenernya apapun itu lulus nandung ya lanjut jangan lupa minum air jangan, kalau dinget jangan terlalu air apa mas? air putih mas air putih air pening maaf iya, kenapa harus air pening? kenapa enggak misalnya popi karena popi mengandung gampeng ini dan kapi itu membuat kita semakin terjaga jadi kalau kita sudah adrenalin, timpa popi makin jadi adrenalinnya iya kecuali anda lagi ngantuk berat dan perlu kopi itu beda ceritanya iya, saya syaratkan menggunakan sedotan kenapa harus pakai sedotan? untuk ibu-ibu ya supaya lipsticknya nggak luntur oh itu ooooh saya pikir ada alasan apa gitu iya iya sih lalu kemudian? makan pisang kenapa pisang? karena pisang mengandung zat-zat yang membuat kita merasa relax makannya mengaktifkan melatonin makannya kalau nggak bisa tidur makan pisang, jangan makan duret ooooh benar berarti ini yang pisang iya terakhir tertawa relax nah ya 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 tertawa ini adalah sebuah kunci bahkan menurut penelitian ketika orang tertawa dia akan melepaskan hormon-hormon tertentu di tubuhnya yang belum yang membuat kita merasa lebih relax ya nah bahkan sampai ada sebuah penelitian yang memang fokus pada tertawa ini sehingga membuat orang dipaksa untuk tertawa dan efeknya ternyata sama dengan orang yang tertawa beneran namanya belum namanya adalah yoga tertawa itu adalah sebuah cara untuk membuat kita dipaksa tertawa tapi efeknya sama seperti ketika tertawa tulus yang lebih relax seperti apa mas Uli yaa tertawa putih yaa yaa bagaimana kalau kita coba tertawa berapa-apa namanya iya iya kita coba bertawa berapa-apa namanya yaa boleh duduk lebih tegak supaya nggak kram nanti takutnya atau tidak terap-terap-terap-terapnya menjadi sebuah masalah tersendiri bagi kita semua bapak ibu saya, kami akan minta anda untuk tertawa tanpa sebab iya kita coba belum, belum, belum itu ketawain saya anda sekarang udah ketawa anda akan menjadi audiens yang diinginkan oleh stand up comedy karena bahkan nggak perlu ada job anda bisa tertawa anda tertawa yaa kita latihan tertawa tanpa sebab karena ini akan membuat kita merasa lebih relax yang membuat lebih yakin bicara nervousnya teratasi iya dan juga audiens merasa nyaman dan kalau kita terlatih untuk ini mas ini baik sekali ketawa-ketawa bisnis ini untuk meningkatkan karir bagus mas oh ketawa bisnis itu maksudnya iya kalau kita perlu ketawa kita bisa ketawa hehehe betul iya iya padahal nggak lucu iya oke kita coba ya oke satu dua tiga tertawa hehehe hehehe ya bener nah ya bener nah hehehe 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 Tuh. Tuh. Yoga tertawa. Yoga tertawa ini akan memberikan efek Anda akan merasakan happy, bahagia. Sehingga akan runtuh semua perasaan-perasaan negatif. Biasanya saat kita membicarakan kita memikirkan respon orang. Wah nanti dia akan marah, dia akan bete, dia akan cemberut. Nah kalau kita menggulakan efek yoga tertawa, ini akan membuat kita fokus dengan apa yang mau kita sampaikan Karena kita happy, jadi dimanipulasi sebenarnya. Nah itu adalah teknik-teknik yang bisa kita lakukan untuk mengatur grogi kita. Dengan teknik itu anda akan merasa lebih nyaman, siap untuk bicara di depan umum. Tapi, sekali lagi, semua teknik ini anda harus lakukan sebelum naik ke atas panggung. Karena akan aneh sekali kalau setelah begitu muncul, kaget, tiba-tiba... Aneh. Aneh, aneh, aneh. Before the show ya Bapak Ibu ya, anda lakukan sebelumnya. Boleh di mobil, boleh di kamar kecil, boleh di belakang panggung. Anda akan rasa lebih nyaman, lalu siap untuk muncul ke depan. Setelah anda masuk ke dalam ruangan, lalu siap untuk bicara kepada orang lain, siap untuk berkomunikasi. Maka anda akan mulai mengalami beberapa hal yang akan membuat orang lain merasa lebih yakin. Kita turun lagi boleh? Turun lagi, oke. Mas, ada tangga sih mas. Iya, tanggung-tanggung ya. Ada di antara Bapak dan Ibu disini yang lulusan komunikasi waktu kuliah? Ilmu komunikasi? Oke. Gak ada atau... Ada tuh yang di streaming, ada di Youtube. Yang di streaming. Hai, yang di streaming. Ada? Ada? Ada Bapak Ibu lulusan? Gak ada ya? Oke. Jadi ada tiga hal dasar dalam komunikasi mungkin anda tahu tiga hal dasar itu apa? Apa? Apa aja? Sarang, pangan, papan. Salting, dan hidup. Tiga hal penting dalam hidup. Baru-baru banget tapi. Oke. Ada tiga hal. Ada tiga hal itu. Ada tiga hal itu adalah verbal, vokal, visual. Mana yang lebih penting? Verbal, vokal, atau visual Bapak? Bapak Ibu? Finansial. Visual? Yakin visual? Visual. Vokal. Vokal. Ada lagi? Visual ya. Ada yang lebih penting. Vokal gimana Mas Bayu? Tapi kayaknya ada yang lebih penting. Vokal gimana Mas Bayu? Suaranya? Suara. Berarti cara menyampaikannya. Iya. Penting sih. Penting, penting. Tapi manusia kan makhluk visual. Iya. Jadi yang lebih penting adalah? Berdasarkan penelitian udah lama sebenarnya, debatable juga angkanya, ternyata ini hasilnya. Verbal, vokal, visual dalam sebuah komunikasi sangat berpengaruh. Tujuh, tiga puluh delapan, lima puluh lima persen. Amazingly Bapak Ibu. Visual. The way you look. The way your body moves. The way your face expression. Is the most important thing in communication. Gesture. Cara berdiri. Yes. Pakaian. Ekspresi wajah. Karena sama aja kayak kita ke restoran. Pilih menu, tulisan semua. Bingung ya. Begitu ada yang gambar lebih gampang. Oh, saya mau yang ini. Bahkan sekarang kita texting WhatsApp aja ada emoticon. Betul. Untuk mewakili secara visual bagaimana dirasakan. Nanti kita akan bahas gimana visual ini berefek ya. Kita mulai bahas satu-satu. Mulai dari kekuatan kata dulu. Kemampuan kita bicara dari verbal yang 7%. Ini berpengaruh. Pada saat kita sudah siap untuk melakukan sebuah presentasi, maka tentunya kita sudah siap untuk mulai bicara. Apa sih yang diperlukan pada saat kita akan melakukan presentasi atau mulai bicara? Saya membaginya ke beberapa hal. Yang pertama adalah saya akan mengajak anda bagaimana hanya dengan merubah bahasa, maka anda akan mendapatkan kehidupan yang berbeda. As simple as that. You can change your world by changing your world. Seperti apa kita lihat di video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang Anda perlukan hanya merubah gaya bicara Anda Merubah pemilihan kata Anda Maka hidup Anda bisa berubah Orang itu dilihat dari pemilihan katanya Bapak Ibu Orang yang kelas hidupnya tinggi Menggunakan pemilihan kata yang tinggi Anda bisa tahu orang ini kelas kehidupannya di mana Jabatannya apa Orangnya karakternya dengan bagaimana Hanya dari mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya Anda ingin berubah hidupnya Gunakan kata-kata yang lebih baik Anda ingin lebih impactful kepada audiens Gunakan teknik ini untuk memulai bicara Anda Yang pertama adalah kemampuan untuk menggunakan gambar Pada saat Anda melakukan presentasi Pictures is very important Bapak Ibu Kenapa penting? Karena gambar itu memberikan banyak rasa kepada orang yang melihat Saya mau menanyakan Anda, kalau Anda lihat gambar ini apa yang Anda rasakan? Yang dirasakan ya? Iri Bukan yang dibaca ya bersama dari tahun 1921 Bukan yang dibaca, yang dirasakan Anda sekarang harus mulai Kita akan bahas mengenai Sebuah kemampuan Berasakanmu Komunikasi dari mata, dari telinga, dari rasa, dari bahasa ternyata Saya merasa iri mas Karena apa? Karena saya belum punya pasangan Oh curhat Curhat apa jualan mas? Oh sekedar informasi saja Mas Uli belum menikah Belum Saya sudah menikah satu kali Mas Wayu dua kali menikahnya Nanti kita bahas kenapa ya Kenapa harus dibangin? Ya nanti nanti kita bahas Aduh Oke kembali ke gambar ini Ada yang tiga kali disini Apa itu? So sweet So sweet Merasa Kesetiaan 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 Ada lagi yang Anda rasakan Ada lagi Ibu Romantis Iya 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 Oke Ada lagi Bapak-bapaknya nih Gak ada yang dijawab nih Bapak-bapak suka gini Kalau gambar begini pak Kompak Bapak lebih simple Majunya sama Rasanya team building Apa? Team building Kompak-kompak Out of the box Oke apapun yang Anda rasakan Dari sebuah gambar Maka dari gambar ini Anda bisa membuat audiens Berpikir lebih banyak Dan lebih berinteraksi dengan Anda Gunakan gambar pada saat awal bicara Atau bisa juga Anda menggunakan quotes Misalnya Dengan quotes ini Orang hebat menuju puncak untuk melihat dunia Bukan untuk dilihat dunia Ketika Anda bicara quotes di awal Orang lebih memperhatikan Bapak-Ibu Kenapa? Karena mereka merasakan sesuatu juga Jadi kita bicara bagaimana setiap materi yang Anda keluarkan Setiap kata yang Anda ucapkan Memberikan rasa kepada audiens Karena saya selalu percaya bahwa Orang mungkin tidak akan selalu ingat pada apa yang Anda katakan Tapi orang akan selalu ingat pada rasa yang Anda berikan Anda ingin menjadi seorang yang impactful pada saat bicara Pastikan orang lain merasa dari materi Anda Feeling is very important Lalu selanjutnya bisa juga dengan data dan fakta Ketika Anda menguncukkan data dan fakta Maka efeknya akan jauh lebih powerful kepada audiens Karena mereka percaya Orang biasanya lebih mudah percaya pada data dan fakta dibanding hanya sekedar omongan Seperti saya mau kasih contoh gambar ini Berapa sih sebenarnya prosentase keberhasilan itu? Kalau dilihat dari sebuah penelitian Ketika Anda bilang gak akan Atau gak mau Maka hasilnya 0% Gak akan 10% Keberhasilan Contoh kesuksesan Tapi ketika Anda masuk kepada AIM Itu 90% Ada perbedaan signifikan dari Anda gak mau Sampai Anda yakin bahwa Anda mau Dan ID 100% Jadi harus dimulai dari diri Ketika saya munculkan prosentase Anda mulai berpikir Wah ini penelitian dari mana nih? Wah ini kayaknya serius nih Ini risetnya tinggi nih Belakang saya bisa ngarang-ngarang aja ya That's a different thing Saya percaya kalau Anda pasti berdasarkan penelitian yang bagus Tapi dengan memunculkan data statistik Anda akan lebih mudah dipercaya Yang terakhir Anda munculkan sebuah fakta unik Misalnya saya kasih gambar ini Tahu gak ternyata jerapah itu bisa membersihkan telinganya dengan lidahnya gitu ya Fungsinya apa saya juga gak ngerti Kenapa jerapah bisa melakukan itu ya Mungkin karena lidahnya panjang aja ya Tapi ada sebuah fakta unik yang membuat audiens merasa Oh I see Oh ternyata gitu ya Dengan itu Anda misalnya lebih mendekatkan diri Dan juga meyakinkan pada saat bicara Tapi Jangan lupa Anda harus tahu juga Karakter dari orang yang akan Anda bicara Atau acara yang Anda bawakan Sehingga terbagi dari yang paling sederhana Formal Semi-formal Atau non-formal Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena sebagai belasan tahun Three speakers sudah bicara kemana-mana Kami tahu betul bahwa yang membuat kita bisa berinteraksi Dan dimengerti oleh lawan bicara Atau orang yang kita ajak berkomunikasi Adalah kalau kita nyambung bahasanya Sehingga pada saat acara formal Yang ngomongnya formal Tapi Anda harus punya kemampuan Untuk menurunkan level bicara Anda ke non-formal Sewaktu-waktu Anda harus bicara ke mereka-mereka Yang menggunakan pemilihan kata yang tidak terlalu rapi Tapi jangan lupa Yang formal itu yang paling susah loh Bapak Ibu Kenapa? Karena semakin formal bicara Akan semakin sedikit Atau semakin pendek kita berkata-kata Contohnya adalah Mas Uli sudah beberapa kali berkesempatan Membawakan MC di istana Di acara 17 Agustus Gaknya kaya Walaupun yang terakhir kemarin diganti ya Iya Emang ganti kali tiap tahun Oh iya iya Contohnya Mas Uli Ini kita bicara yang formal ya Yang formal Harus bicara formal Maka ngomongnya pendek Seperti? Adilin sekalian Presiden Republik Indonesia Masuki ruangan Selesai Dan is formal Kalau masuk ke semi formal Bapak dan Ibu Saya persilahkan Untuk berdiri Karena pemimpin kami Sekarang memasuki ruangan Kalau non formal Mas Bayu Gimana caranya Mas Bayu? Selesai Selamat siang Bapak Ibu Semuanya apa kabar? Wah Senang sekali nih Sebentar lagi kita akan kehadiran Presiden Republik Indonesia Kita beri tepuk tangan dong Semuanya Tepuk tangan Oke Nah Naik turun Naik turun Naik turun Ya ya Jadi kalau formal itu Lebih Data Pendek Kalau semi formal Ada mainannya dikit Ada mainannya terlalu banyak Non formal Tapi kalau non formal Range suaranya Pinchnya Lebih lebar Dan pemilihan katanya panjang Jadi sebenarnya dengan Formal Non semi formal Dan non formal Anda bisa mengetahui Karakter audiens Anda Yang seperti Eh kemana naik Yang seperti apa Oke Kalau misalnya Forumnya meeting itu Gimana ya Mas? Apa itu? Forum meeting Rapat gitu Kalau rapat tergantung Seberapa serius rapatnya Dan seberapa kenal Anda dengan audiensnya Kalau belum kenal Rapat di kantor baru Tentunya harus formal Tapi begitu Anda sudah rapat sehari-hari Kan gak mungkin Selamat siang Perkenalkan Saya pimpinan disini Ya Pak Kalau formal jadi ada skat-skat lagi ya Iya betul Meruntukannya gimana? Meruntukannya dengan icebreaking Udah lewat tadi Lalu kita siap untuk pemilihan kata Untuk bisa bicara Tadi pada saat kami tanya Apakah cara Rasa yang dirasa Apa Ciri-ciri orang yang nervous Salah satunya adalah Mulai terbata-bata Dan terbata-bata itu juga muncul Kalau kita tidak tahu Harus ngomong apa Nah Kami bertiga adalah penyiar radio Kami memulai Karir dari penyiar radio Di penyiar radio itu diajarin betul Supaya tidak boleh kehilangan kata Karena di radio gak boleh kosong Atau namanya dead air Dead air itu pada saat kita ngomong Tiba-tiba berhenti Dan kita akan mendengarkan lagu dari Wali gitu misalnya Terus tiba-tiba di play Rusak Lalu kita diem Aduh Di luar Anda yang lagi nyetir Berpikir bahwa radionya mati Pindah channel Pindah channel Jadi lewatlah kesempatan Kalau di TV Anda bingung masih ada mukanya Gimana nih gimana nih gimana nih Gimana nih kan Oh presenternya bingung Presenternya bingung Presenternya bingung Gitu kan Anda bisa gak tau lagi Ya it's oke Anda gak pindah channel Lalu pengen tau Ayo mau ngapain dia Kalau di radio gak boleh Sehingga harus ngomong terus Nah gimana caranya Punya kemampuan bicara terus Padahal kita tidak siap berpikir Lalu tidak siap untuk memulai kata Ada tekniknya Dengan sebuah mainan Yang kami sebut Permainannya adalah Permainan The World is Right Boleh saya minta empat orang Bapak Ibu kita akan coba Ngecek kemampuan Anda bicara Hentir Boleh sekarang Hadiahnya apa Hadiahnya adalah Ada hadiahnya Mas Puji Voucher menginap Mas Eko ada hadiahnya Ada Ada Empat Satu ruang Perempuan Oke perempuan lagi deh Kalau gitu Perempuan semua Perempuan Milenial Ya cowok Ya laki-laki Satu orang Satu lagi Satu orang Boleh Boleh makan Ayam Bukan mas yang ini ya Ini pekerja paling muda ini Ini luar biasa Rekor-rekor mas Yang maju ke depan Dapat rekomendasi Naik pangkat Amin Satu lagi Satu orang lagi Boleh ikut mas Boleh mas Boleh maju ke depan Oke Ini permainannya Memerlukan Tingkat Konsentrasi yang tinggi Dan kalau kita main di bawah Anda bisa melihat Di kaca sana Apa yang kami munculkan Padahal Anda gak boleh Jadi boleh saya minta Naik ke atas panggung ya Nah ini adalah cara Boleh naik ke atas panggung Ini adalah cara Yang bisa Anda latih Dalam keseharian Untuk memiliki Kemampuan bicara Tanpa persiapan Bapak Ibu Lewat sebuah permainan Namanya The World is Right Anda tahu permainan yang Tebak kata Tebak kata ditempel di kening Lalu orang di depannya Menebak kata tersebut Eh orang yang ditempelin ini Mas Ya Di kaca juga masih Biasa di kaca Jangan gitu Kita percaya aja Mainan ini Butuh kejujuran Butuh kejujuran Fungsinya apa sih permainan ini Supaya membuat kita Banyak perbendaharaan katanya Jadi saat mati angin Saat tidak mau Gak tahu nih mau ngomong apa Kita bisa melihat sesuatu Dan langsung mengaitkannya Menjadi satu materi komunikasi Oke kita mulai ya Kita mulai dari sebelah sini dulu Bapak siapa namanya Pak? Pak Yudi Juli Lahirnya bulan April pasti Pak Juli Oh itu jams baru banget Pak Juli ya Pak Juli Pak Juli ya Iya Bintangnya cancer ya Pak Bintangnya cancer Leo Cancer katanya Mas boleh kita lanjutkan Di Hakiki Ibu namanya Ibu Nesti Ibu Nesti lahirnya Desember Nesti Lahirnya bulan apa Oh sama 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 Gak penting Ini bukan bagian dari materinya Ibu oke Ibu Nesti boleh Menghadap ke layar Pak Juli Jadi saya akan kasih sebuah kata Yang Ibu Nesti nanti akan memberikan Clunya ke anda Petunjuk Petunjuknya Lalu Pak Juli harus menebak Kata itu Apa Mudah-mudahan gak keliatan ya Di layar ya Jangan lihat ke belakangnya Pak ya Harus menebak kata itu apa Syaratnya Ibu tidak boleh menggunakan Bahasa tubuh Dan hanya boleh mengeluarkan Kata-kata yang menunjukkan Kata tersebut Tapi katanya tidak boleh disebutkan Bapak Ibu jangan ada yang ikutan ngomong Pak Juli Menebak Menebak Tapi tidak boleh berhenti ngomong Pak Bapak harus terus menebak Bicara terus Ini Pada saat otak anda berpikir Ini latihannya Bicara Sambil berpikir Oke Pak Ini pasti bisa orang bintangnya sama Eh apa Pegang micnya Kasih micnya Bintangnya sama bisa cerai mas Cek cek Eh Sari 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 Kalau kesitu mas Sari 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 Oke oke Siap ya Siap Mbak Nesti Kata yang harus diberikan Clunya Dan ditebak oleh Pak Juli Adalah Bagian dari lembaga kepresiden Di bawah Sekretariat Coba Jawab terus Pak Jawab terus Pak Jawab terus 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 Di bawah sekretariat presiden Ada beberapa Di Jorja Istana Istana Jakarta Istana Bogor Oke Oke Tegar 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 Pak Juli Yang kasih clue ya Bu Nesti harus tebak ya Kayak tadi ya 3, 2, 1 Yang harus ditebak Adalah Silahkan Pak Olahraga Pakai bola Berkelompok 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 Tenor 6 orang 7 orang Pakai kaki Sakraw Yes Very smart Geser kesini Geser kesini Ibu Di sebelah sana Ibu siapa namanya Ibu Meli Dan Ibu Ibu Bunga Oke Siap ya Ibu Meli memberikan clue Kayaknya tegang banget Ibu ya Yang Ibu harus berikan cluenya Adalah Ini Siap Penyanyi cantik Penyanyi cantik Perempuan Bertenaga Ibu jawab terus Ibu jawab terus 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 Penyanyi Rambutnya panjang Jawab terus Jawab terus Luar negeri Sering naik pesawat sendiri Selain ini Sering naik pesawat sendiri Ibu Jari Sering naik pesawat sendiri Emang selalu pesawat sendiri Eh Oke lanjut ya Dan yang harus ditebak Sekarang adalah ini Kartu Kartu pengenal Tangan di belakang Tangan di belakang Kartu pengenal Kartu pengenal kita Kartu pengenal kita Ada Niknya Ada namanya Ada statusnya Ada KTP Terus 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 Mampu menyampaikan satu hal Dengan Banyak cara Banyak kalimat Dan Kadang-kadang Yang harus dipahami adalah Bagaimana audiens kita Mengerti referensinya sama Dia punya referensi yang sama gak ya Kalau misalnya saya rasa Saya bukan orang Seknek nih Dikasih tau pertanyaannya Di bawah ini Di bawah Di bawah Kepresidenan Lembaga ini Saya gak akan tau Tapi karena emang Masih di lingkungan yang sama Jadi tau Kadang-kadang kita lupa itu Kita gak harus tau Informasi Yang menurut kita Emang dia pasti tau Tapi kita lupa Referensi orang Beda-beda Oke Kami lanjutkan lagi Setelah tadi anda punya Kemampuan untuk mengatur grogi Di awal Lalu anda sudah tau Kira-kira Seperti apa caranya Untuk bisa memulai bicara Siap untuk presentasi Siap untuk berkomunikasi Lalu anda sudah bisa Menentukan pemilihan katanya Ini tadi bisa dilatih ya Bapak ibu Supaya anda lebih lancar Contohnya Anda bisa menyebutkan Atau menjelaskan Satu hal Dimana saja Kapan saja Tanpa persiapan Kalau Anda lagi di motor Misalnya tiba-tiba Kena macet Lalu anda ngomong sendiri Wah kok macet ya Ini memang dari dulu Macet daerah sini Tapi harusnya bisa dihindari Macetnya sih Kalau kebetulan jalan ini Bisa lebih tertib gitu Ya tapi dalam hati ya Bapak ibu ya Bukan berarti anda ngomong beneran Apalagi helmnya Ya gak full face gitu Kan orang di sebelah kan Pasti bilang Ini kan apa-apa di ngomong sendiri gitu Nah Apapun itu Anda ngeliat apple Anda ngomong apple Anda ngomong computer Anda ngomong komputer Anda ngomong burung garuda Anda ngomong burung garuda Kebiasaan untuk melatih Bicara dalam hati Terus menerus Membuat anda nanti Punya kemampuan Untuk bicara lancar Walaupun tanpa persiapan Masuk tuh ke verbal kita Yang meyakinkan Vokalnya juga harus terdengar Lalu berikutnya Ada satu hal lagi Yang membuat anda menjadi Seorang pembicara yang berkarisma Kita naik lagi di levelnya Supaya anda ketika bicara Menghipnotis lawan bicara Membuat audiens anda percaya Dan membuat penampilan anda Menjadi berkarisma Melalui komunikasi dari mata Dari telinga dan dari hati Termasuk juga dengan bahasa tubuh Mas Kuli akan menjelaskan Karisma Oke masih berang Ini BKTP Oke Ini adalah Vanessa Pan Edwards Kalau bapak ibu Mencari buku ini Dia banyak sekali bicara Mengenai karisma Kami bocorkan bukunya Kepada anda sekalian Karena menurut kami Tidak masalah berbagi pengetahuan Vanessa Edwards Ketika waktu masih kecil sekali Adalah orang yang sangat Tidak bisa bergaul Ini orang yang sama ya Orangnya orang yang sama Iya ini orang yang sama Tapi kemudian dia belajar Bagaimana caranya Untuk bisa menumbuhkan karisma Dan salah satunya adalah Dengan menggunakan Gestur Yang nanti akan kita bahas Lebih detail Tapi sebelum kita bicara Mengenai karisma Ada pentingnya kita mengerti Kita bicara kepada siapa Atau Know your audience Dan mas Leperam akan Belaskan sedikit Kenai Know your audience Dan nanti kita akan kembali Dan bicara mengenai gestur Jadi ketika tadi kita bicara Mengenai orang yang berubah Anda pun juga harus bisa Kita berubah sewaktu-waktu Pada saat bertemu dengan audiens Anda Contohnya adalah Kalau saya menunjukkan Laki-laki atau perempuan Kita memiliki Perbedaan gaya bicara Pada saat kita bicara Ke laki-laki atau perempuan Know your audience Membuat Anda Bisa lebih relate Dengan orang yang Anda ajak bicara Apa contoh acara TV Yang kita bicara ke laki-laki Apa yang bicara ke perempuan Waktu saya di awal karir Mas Uli Saya seperti Mas Uli Walaupun tidak membawakan acara beliau Yang luar biasa itu Ya saya membawakan acara infotainment Gossip Iya Gak usah diperjelasin ya Di awal karir dulu Membawakan acara gossip Berarti audiens saya adalah Ibu-ibu Ibu-ibu Mama Mba-mba Dan saya harus bicara Seperti saya bicara ke perempuan Contohkan mas Leperam Ya terima kasih mas Uli ya Untuk Jepakan Batman ya Jadi saya berbicara dengan menggunakan nada Selamat siang Bapak Ibu Selamat siang Ibu Apa kabar Pemirsa Kita sebentar lagi akan menyaksikan Sebuah gossip Sebuah berita dari Silbertis Yang sangat sedang mengeparkan Bahwa ternyata Seorang Ada gossip tentu yang ingin saya bahas Siapa gitu Ada Siapa kira-kira Entah kenapa Gading Martin Ternyata terbunti Tidak bersama lagi Dengan sang istri Iya Masih bisa Iya masih bisa ya Ngomong gitu ya Gitu ya Dan ternyata Dia menikah Bercerai dikarenakan ada pihak Nah misalnya gitu ya Misalnya Ngomongnya begitu Saya ngomongin soal perceraian mas Bayu Pada masa itu Pada masa itu Itu kalau kita bicara Di infotainment yang Perempuan Kalau acara buat laki-laki Kalau buat laki-laki Habis itu saya bawain acara sport Bola F1 Berarti saya ngomongnya lebih datar Itu akan menyaksikan pertandingan Cepak bola antara Real Madrid Melawan Barcelona El Clasico kali ini sangat penting Mengingat Real Madrid Sedang dalam kondisi terpuruk Sekarang ini masih berada di peringkat ketujuh Kelasmen La Liga Saya bicara dengan lebih datar Bagaimana kalau kita membawakan acara Untuk laki-laki Dengan nada perempuan Bawain acara bola Tapi yang nonton Penonton infotainment Iya Tapi gaya gosip Bisa Iya Iya Contohnya Akan aneh sekali Kalau tiba-tiba Saya akan membawakan acara bola Tapi masih kebawa-bawa Bawain acara infotainment tadi siang Maksudnya kan saya ngomong Dan kita akan menyaksikan El Clasico Ya ampun ini El Clasico Seru banget Real Madrid Kok itu Barcelona Ih serem gak sih Kalau kalah lagi Real Madrid Bapaknya dipecat Ya Allah jangan sampai dipecat Ya ampun gitu kan Pasti bahwa Bapak itu akan maksudnya Hah apa ini Kenapa begini ngomongnya Ataupun sebaliknya Ya lagi live streaming direkam Boleh langsung di share ya Ataupun sebaliknya Bawain acara infotainment Tapi Ya kita akan melihat Ini kabar terbaru dari Gading Martin Ternyata dia bercerai dengan Gisal Anda ingin tahu kenapa dia bercerai Kita lihat tayangan berikut ini Kan ibu-ibu juga males Menyaksikannya ya Eh tapi saya tahu tuh Sebabnya cerainya kenapa Kenapa ya mas Ada deh pokoknya ya Gampang banget ya Gak usah Gak usah dibahas disini juga Bukan itu Biasanya ya Jadi gantinya Know your audience Laki-laki atau perempuan Bedanya tadi Kalau misalnya mas Lerum udah kasih contoh Saat bicara dengan laki-laki Itu lebih straight to the point Jadi gak banyak kalimat-kalimat Atau kata-kata bunga-bunganya Tapi kepada perempuan Ya ampun Ada ini Ada itu Ada yang banyak bunga-bunganya Iya Ini Anda harus bisa bedakan Siapa yang diajak bicara Oke yang pertama itu Laki-laki atau perempuan Serahananya ya Yang berikutnya adalah Anda tahu betul kira-kira Kondisi status ekonomi sosialnya Seperti apa Orang-orang dengan Yang memiliki status ekonomi sosial Lebih tinggi Punya kecenderungan Waktu terbatas Sehingga ketika Anda Berdiskusi dengan mereka Berkomunikasi dengan mereka Keep it short and simple Kiss Straight to the point Kalau yang status ekonomi sosialnya Lebih rendah Anda lebih bisa Bahasa basi dulu Anda ajak ngobrol dulu Inilah yang saya pelajari Di beberapa waktu yang lalu Ketika Pak Presiden Sebelum menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta Waktu masih jadi Wali Kota Solo Ketika beliau punya rencana Lebih akrab dan lebih Lebih akrab dan lebih yakin Itu dengan mereka yang memiliki tingkat ekonomi sosial lebih rendah Yang tinggi Anda tidak punya banyak waktu untuk terlalu banyak berbahasa basi Straight to the point Lalu selanjutnya adalah juga berurung-urung pada tingkat pendidikan Semakin tinggi tingkat pendidikan audience Anda Semakin banyak hasil data, riset, penelitian dan juga kondisi yang Analisa Bukan bukan Teori-teori Udah saya sebut tadi data Analisa Udah Dan juga teori-teori yang harus Anda sampaikan Semakin rendah tingkat pendidikan audience Anda Anda bisa membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka Dan yang terakhir usia Usianya apakah yang tinggi, yang dewasa, yang senior, apakah anak-anak Berbeda cara bicaranya Bapak Ibu Berbeda pemilihan katanya bahkan berbeda nadanya Di program radio saya Saya punya program namanya Dongeng Domi Kado ya Dongeng untuk anak dan orang tua Dongeng itu ketika saya dan papa saya membawakan Maka saya bicara benar-benar memainkan nada bicara Suatu hari Pergilah dia ke sebuah tempat Di sana Dengan bermainan nada Anak-anak yang mendengarkan lebih nyaman Anda gak mungkin tiba-tiba ketemu senior Lalu Bapak Saya ingin cerita sesuatu kembali Bapak ingin tahu gak Kalau ingin tahu Bapak perhatikan Betul kan pasti Bapak itu Ini kenapa Ini ngomongnya begini Ya Begitapun bukan sebaliknya Dengan anak-anak Anda bilang Jadi gini ya pokoknya kamu harus begini Begini Tapi mana kecil ya Selamat siang Apa kabar Bagaimana kondisinya kamu hari ini Yang ngambung Yang ngambung ya Yang ngambung ya Jangan kan yang sekecil itu Antara milenial dengan yang senior pun Pembahasannya dan penggunaan katanya berbeda Kalau anak-anak kecil ngomongnya segini Mana ada Bisa bisa ngomong Biasa ada lo Gak punya anak Biasa lo Gak punya anak Oke misalnya Oke jadi kenali karakter audiens Anda Orang yang Anda ajak bicara Mulai dari tingkat pendidikan Laki-laki atau perempuan Juga mulai dari usianya Sehingga Anda bisa mendapatkan Kedekatan dan menggunakan Pemilihan nada Dan pemilihan kata yang pas Dengan mereka Dan akhirnya Anda siap Untuk mulai berinteraksi Selanjutnya Kalau kita bicara dengan mengenal audiens Mengenal karakter lawan bicara Anda Ini hasil pengalaman kami Keliling-keliling Indonesia selama ini Kami memiliki atau menemui Beberapa orang dengan karakter Yang kira-kira mungkin Akan Anda hadapi Pada saat Anda menjadi seorang speaker Yang pertama karakternya adalah Yang disebut The good The good tuh yang baik-baik aja Bapak Ibu Karakter audiens yang aman-aman aja deh Anda ajak ngobrol mereka jawab Anda ajak bercanda mereka ketawa Anda ajak Anda kasih permainan mereka mau ikut Seperti Bapak dan Ibu di set night Pagi hari ini yang luar biasa baik Boleh saya minta tuk tangan buat Anda Kami ajak ketawa Mau diajak main mau The good No problem No problem Kalau ketemu yang begini No problem Tapi ada juga yang karakternya The learner The learner Adalah orang Yang mengikuti sebuah acara Seminar Presentasi Memang tujuannya untuk belajar Jadi orang-orang kayak gini nyatet Kayak zaman dulu di sekolah Ada yang anak-anak pinter banget Itu kan yang nyatetin Gak terlalu banyak ngomong Melhatiin terus Ada yang kayak gini Nyatet terus Kalau kita ajak ngomong Cuman yang Kalau kita ajak ketawa juga gak ya Senyumnya Males-malesan Kalau kita ajak ngomong juga Kalau kita ajak main Yang lain aja deh Nyatet aja Tapi memang tujuannya buat belajar So it's okay It's okay Kita berikan penghormatan kepada mereka Tapi kadang-kadang kita juga bertemu yang namanya The killer The killer adalah orang yang memang datang ke situ Mungkin ada masalah dari Anda sebelumnya Sehingga banyak menyerangnya Ketika Anda memberikan sebuah presentasi Tiba-tiba dia bilang Teorinya dari mana itu Itu berdasarkan apa Maksudnya Anda menceritakan ini apa The killer Bapak Ibu Ketika Anda menemukan orang-orang seperti ini The killer pada saat Anda presentasi Pastikan Anda tidak terpancing emosinya Karena Anda lagi presentasi bukan ngajakin berantem Jadi tiba-tiba Tiba-tiba Teori dari mana Ngapain lu ini teori gue Maksudnya apa Loh saya kan ini pengen tau aja Loh jangan gitu dong Jangan-jangan Jaga emosi ya Bapak Ibu ya Jadi ini teorinya Saya pelajari dari sebuah buku Misalnya Oh ini teori yang saya rasakan Atau pengalaman saya sendiri Anda tenang Gue relax The killer Ada juga Bapak Yang karakternya The Statue Kayak patung Datang ke sebuah seminar Datang ke sebuah simposium ya Biasanya yang si patung ini Adalah orang yang dapet tugas dari kantornya Datang ke sebuah seminar ya Tapi dia ngerasa sebenarnya itu gak penting buat dia Dia gak pengen ada di situ juga Gak tertarik dengan materinya Tapi lumayan uang jalannya Jadi dateng aja Uang Gak tau Gak tau Gak ada lah Di sini gak ada Di tempat lain ada Di sini gak ada Di satnek gak ada Gitu jadi dateng Lumayan Apalagi war kota Dapet tambahan kan ya Walaupun war kota cuman Bogor Apalagi Tangerang Selatan Tetap aja dapet Makanya banyak acara disana Oke jadi Jadi ini patung Patung Bapak Ibu Cuman diem doang Nyatet Enggak ketawa Enggak melatih Enggak begitu Coffee break Coffee seneng Ambil Makan suyang Wah makannya paling banyak Gitu Diapain orang-orang kayak gini Ini tugas anda sebagai pembicara Untuk ngajak main Misalnya anda punya games Orang itu yang anda panggil Anda punya pertanyaan yang ada hadiahnya Orang itu yang anda samperin Tahu gak tahu jawab Tahu gak tahu jawab Kasih aja hadiahnya biar dia seneng Biar dia berinteraksi dengan anda Setatu Patung Tapi anda juga bisa ketemu dengan orang yang karakternya hampir sama kayak The Killer Dan negatif Negatif ini gak nyerang anda Tapi membuat suasana orang di sekitarnya merasa gak nyaman Jadi ketika anda ngomong Dia sembilan Ini teori lama nih Ngomongnya sebelahnya Terus di mana ngasih tau sedikit Lah lah bosan Bosan gak sih lo Gue sih bosan Gak asik nih Bicaranya gitu Anda bisa ngeliat nih ini kayaknya ngebising-bisingin temennya Yang lain jadi bete Yang negatif ini Nah karakter kayak gini juga perlu anda ajak berinteraksi Supaya dia merasa lebih diperhatikan Orang yang diperhatikan biasanya memperhatikan kembali Itu negatif Yang terakhir bapak ibu Yang karakternya adalah The Professor Orang-orang Yang memang lebih pintar dari anda Pada saat anda bicara The Professor Ini harus anda akui ada Bahkan ketika saya Suatu hari saya ke Surabaya Saya diminta untuk memberikan seminar public speaking Saya lupa Datangnya ke sebuah universitas disana Saya pikir ke mahasiswanya Begitu saya sampai sana Ternyata ke dosen-dosen S2 dan S3 Komunikasi di universitas itu Pertanyaan saya adalah Kenapa saya yang diundang Ini mau kerjain saya atau gimana Cuman saya Udah kelanjuran disana Main diri saya waktu itu memasukkan saya disana Begitu saya bicara bapak ibu Yang karena senior-senior ya Profesor emang udah tua-tua Memenemen nenek Kakek-kakek gitu Saya ngasih tau lah Teori public speaking Komunikasi gini Ada seorang nenek-nenek Angkat tangan tiba-tiba Mas Bram Ini teori siapa? Pucet gak bapak ibu? Pucet saya Ini teori siapa ya? Saya gak tau Oh by the way Saya lulusan Panik Mesin Trisakti Jadi kalau Kalau anda tanya Teorinya dari mana? Teori gue kali Tapi saya kan gak mungkin ngomong gitu Ke si nena ya Teori gue nek Ini saya pelajari Oh belajar dimana anda? Jujur aja Belajar di teknik Mesin Trisakti Pucet gak? Pucet Pucet Pengen pitis langsung itu rasanya ya Tapi yaudah saya hadapin aja Teori saya Waktu itu saya ngomong lagi Hadapin nenek-neneknya dosa loh Itu dia makanya harus hati-hati ya Sampai tiba-tiba si nenek-nenek ini Suatu ketika langsung Sebentar Mas Bram Sebentar sebelum kita terusin Saya ingin tau Menurut Mas Bram Siapa public speaker paling hebat? Wah saya mikir Siapa ya kira-kira ya Si public speaker ya Kalau saya bilang artis gitu Kayaknya gak tau ya si nenek ya Jadi Banyak ibu saya banyak belajar Teknik komunikasi dari beberapa orang-orang terkenal Kayak Presiden Obama He's a good speaker Tidak-tidak Tidak-tidak Tidak Kata gitu Public speaker Orang yang paling hebat komunikasinya adalah Bung Karno Waduh saya udah diem nih Hmm Bung Karno Oh iya Betul ibu Bung Karno Saya percaya Belum selesai saya ngomong Dia bilang Udah pernah lihat Bung Karno pidato Gitu Saya kan bilang Menurut lo gitu kan Saya dinggituin gak rasanya ya 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 dari mana Lahir juga belum Kali gitu kan Cuman kan saya Hmm Belum ibu Waktu itu saya belum lihat langsung Tapi saya lihat beberapa potongannya di Youtube Ah tidak Tidak Harus lihat langsung Biar Anda tahu ya Bung Karno itu Dia jelasin Berdasarkan teori Cara ngomongnya Kretorikanya Gayanya Dia jelasin menurut teknik dia Apa yang saya lakukan Saya iyaing aja Ya iyalah nenek-nenek Selalu benar Betul Iya betul Iya betul ibu Iya betul 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 Sampai dia tenang Dan dia merasa bahwa dia diakui Baru saya bilang Itu betul sekali ibu Saya banyak belajar dari ibu Nah ini sesuai dengan pengalaman saya Yang saya pelajari Sehingga saya bisa terusin Dan dia menerima Wah langsung diangkat mantu Jadi betul Allah Kesana Kesana ya aranya Jadi The professor adalah orang Yang memang lebih tahu dari Anda Pada saat Anda bicara Dan gak apa-apa Anda bisa belajar Anda bisa terima Asal Asal Anda menerimanya dengan ketulusan Karena Kalau Anda membantah Dan teori Anda yang salah Selesai Anda sebagai pembicara So it's okay Kalau Anda bertemu dengan The professor Ini adalah karakter Audience yang mungkin Anda temui pada saat Anda Menjadi pembicara nanti Dari jenis-jenis karakter ini Anda untuk siap Untuk berbicara selanjutnya Dengan Kemampuan Bercerita Karena apapun Yang Anda sampaikan Yang paling utama Mendekatkan diri Kepada audiens Dengan cara Bercerita Mas Bayu punya tekniknya Kenapa harus Dengan menggunakan cerita Bapak ibu Karena cerita itu Akan menggerakkan emosi Seseorang Orang itu pada dasarnya Senang diceritain Apapun itu Pasti akan mendengarkan dulu Ceritanya seperti apa Baru akhirnya memutuskan Mau mendengarkan Mengikuti atau enggak Sekarang bagaimana Bercerita yang enak didengar Masing-masing orang Manusia punya keunikan Sendiri-sendiri Cerita pribadi Akan membuat Anda Punya cerita sendiri Yang paling penting adalah Cara menyampaikannya Seperti apa Caranya adalah Dengan menggunakan Story arc Namanya Misalnya Cerita cerita Seperti dalam Film Cinderella Kalau cerita yang mau disampaikan Cerita yang happy ending Membahagiakan Jangan terus Dari bawah ke atas Gitu Tapi memang Dari bawah Seperti film Cinderella Ada seorang perempuan Namanya Cinderella Hidup dengan sederatirinya Tidak Tunjukin Mas Luli Tunjukin Biar lihat Sorry aratnya biar jelas Tunjukin Mas Luli aja yang tunjukin Mas Luli aja yang tunjukin Luli aja di dapur Lalu dia mendapatkan Undangan Untuk dateng ke pesta Di istana Tapi dia gak punya baju Tunggu-tunggu Sampai situ Suasananya dibikin agak seneng Karena ada undangan Mau ke istana Mau ketemu dengan pangeran Lalu kemudian Dia bertemu dengan Seorang peri Yang memberikannya baju Untuk Pencet dong Iya Sampingan lagi Dia memberikannya baju Dan kendaraan Supaya dia bisa ke istana Berangkatlah Cinderella Ke istana Bertemu dengan Sang pangeran Berdansa Lalu kemudian Tiba-tiba Jam 12 malam Tapi sampai sana Suasananya menyenangkan ya Pestanya menyenangkan Ada pangeran Putri Batunya bagus Happy Audience dibuat happy Tapi jam 12 malam Cinderella harus pulang Harus Kembali ke tempat Dia meninggalkan istana Sepatunya ketinggalan Di tangga Lalu dia kembali lagi Ke rumahnya Kembali ke dapur Tapi sang pangeran Mencari Sang pemilik sepatu Yang tertinggal Sang pangeran Mencari-cari Di desa Di istana Gak ada Ketemu Lalu di desa Ketemu dengan Sang pemilik sepatu Yaitu Cinderella Lalu bahagialah Mereka bertemu Akhirnya Cinderella Diajak ke istana Dan mereka bahagia Bersama Live happily ever after Atas dong Dalam berpresentasi Dalam berkomunikasi Anda mainkan perasaan Lawan bicara Anda Audience Anda Dengan teknik bercerita The power of storytelling Nah Kalau tadi kan cerita Cinderella ya Jangan Anda ceritakan kayak gitu Tapi ceritakan pengalaman pribadi Anda Seperti Mas Bayu Biar lebih jelas pengalaman pribadi Dari tadi kan pengen tau Itu kenapa Waktu itu sempet gagal Pada usaha pertama Iya kan Kenapa akhirnya Mengalami masalah Masa-masa sulit Mas live streaming loh mas Iya Gak apa-apa Ini kebetulan Teman-teman lambeturah Mantau semua Oh iya Biar jelaskan Oke Masing-masing Kita kan punya Kelipan pribadi yang beda-beda ya Biar sekarang Bagaimana kita jeli Meng-capture Satu hal Yang menarik Dan ini bisa menjadi Icebreaking Saat saya melakukan Icebreaking Ketemu dengan orang Saya senang sekali cerita Tentang keluarga saya Oke Saya senang bercerita Tentang keluarga saya Jadi Yang dulu apa yang sekarang Yang Dulu sempet seneng sih Tapi oke Nah Waktu saya berpisah Dengan mantan istri saya Anak saya Ciara Namanya Avrilana Ciara Dia usianya 5 tahun Seorang perempuan Tinggal bersama saya Hampir setiap malam Kok gak tinggal sama ibunya Itu pertanyaan saya juga Yang gak ada jawabannya Nah Hampir setiap malam Ciara tidur Di atas dada saya Dan hampir setiap hari Saya Nemenin dia Sekolah Dan dia kadang-kadang Nemenin saya kerja Oke Sampai satu hari Berjalannya dengan waktu Saya bertemu dengan Seorang perempuan Bapak ibu Cieee Saya yang ngupirin kemana-mana Luar biasa Iya Masa itu ya Ada supir gratis Saya jatuh cinta Tapi kan saya gak sendiri Saya kenalin dengan Ciara Ciara ternyata Kemistrinya ada Dan dia seneng juga Meting Trisno Jalarang Sukukulino Artinya Mas Bar Jangan pipi sembarangan Salah Very good Very good Very smart Naris ya It was that close Oke Lalu kami akhirnya Karena merasakan kebahagiaan Memutuskan untuk menikah Cieee Lagi Lagi Ya Menikah tuh enak banget kali Dua kali Dua kali enak banget Makanya coba sekali Kalau gagal boleh kok Eh salah ya maaf ya Oke Nah saya bertemu Dan kami memutuskan untuk menikah Kami tinggal bertiga Kami bahagia Liburan Kesana kesini Happy Happy Berarti happy lagi ya Mas Bayu ya Sampailah satu hari Ciara Di meja makan Kita lagi bertiga Nonton Satu tayangan di televisi Tentang anak kecil Dia mengeluarkan kalimat Yang bikin kami kaget Yang itu Yang itu adalah Pah Mah Aku minta adek dong Wah Masuk kamar Terus kan Masuk kamar Dia bilang Aduh kayaknya udah susah deh Gak juga Gak juga Saya Bingung Dia masuk kamar dong Kok bingung Bingung caranya Tapi bingung Kok ya ampun Saya pikir hidup kami sudah sempurna Baik-baik aja Bertiga Terus Tentang dalam Buat apa lagi Selain sama istrinya Kalo ketemu cuma gini dong Istriku Salam Tentang dalam Tentang dalam Tentang dalam Nah tapi Karena memang Ya bener juga ya Ini kalimat ini Jadi eye opener Membuka mata kami Oh yaudah mungkin Akan lebih lengkap lagi Kalo Ciara punya adik Akhirnya Kami berusaha Tapi emang gak segampang itu Masuh hap Tuh kan Ada masalah kali mas bayu Konsultasi deh Konsultasi Konsultasi Atau apa Stimulan Tentang dalam Panjil ikan Fauzi Caranya Dipersembahkan oleh Om Klinik Maksudnya adalah Kan kita berusaha Tapi kan si bos Yang menentukan ya Oh ya Tuhan Belum dikasih Saya periksa Baik-baik aja Istri periksa Baik-baik aja Bapak Ibu Tapi ya belum dikasih juga Sampai kami Berangkat berdoa Jadi sedih lagi ya Kondisinya sedih lagi ya Iya Berusaha kesana-sini Ke dokter Periksa Sehat Baik-baik aja Setelah kami berdoa Terus kami liburan Dan bareng Pulang-pulang Alhamdulillah Ini sepulang umroh ya Pulang umroh Kami liburan lagi berdua Untuk bener-bener Niatnya Mau Punya baby lagi Akhirnya Istri saya Alhamdulillah Dinyatakan positif amil Alhamdulillah Happy Tahan berusaha Happy Pulang-an juga bisa tahan 4 tahun Usahanya Iya Usaha terus Udah sikat Iya Nah Saat ini Alhamdulillah Ciara Bukan cuma punya satu adik Tapi dia punya Sepasang adik kembar Alhamdulillah Itu belum happy ending Belum Abis itu ada sekolahnya Sob Oh itu turun lagi ceritanya Udah 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 Saya happy sekali Anak saya tiga Ibu punya anak Dua Satu Adik punya anak dua Bapak anak dua Anak tiga Favorit Bapak yang mana Pogi Pogi Siapa tau ada jawabannya Gak boleh Gak boleh Karena sama semua Nah itu jadi icebreaking Saat memulai pembicaraan Akhirnya kami bisa bicara kemana-mana Tapi Coba pilih cerita hidup Bapak Ibu Kasih kerangka yang menyenangkan Naik turun Jadi orang akan mengikuti Apa yang akan disampaikan Itu kalau happy ending Tapi kan gak semuanya happy ending Kadang-kadang beritanya tuh Berita yang menyedihkan Ada juga kerangkanya Tapi saya gak mau kasih contoh Nah cuman kerangkanya seperti ini Ini contohnya Misalnya ada sebuah desa ya Di sebuah tempat Ada banyak anak-anak tinggal disana Tapi ada satu anak yang tidak diajak bermain Saat yang lainnya bermain di lapangan Tiba-tiba Saat yang lain sedang bermain Si anak yang sendiri ini berjalan Dan kecebur kali Sampai terseret arus Tidak ada yang mendengar saat si anak kecil itu minta tolong Sampai ada seorang laki-laki yang lewat Mendengar dan mengajak semua orang dan anak-anak desa Yang lain untuk menolong anak yang tercebur itu Mereka langsung membantu Anak itu terselamatkan Dan akhirnya mereka bermain bersama Jadi endingnya Bapak Ibu Walaupun beritanya menyedihkan Kasih harapan di akhirnya Ada sesuatu yang bikin optimis Ini akan membuat Anda meninggalkan yang diajak bicara Mendapatkan kesan yang positif Dan akan membuka diri Untuk menerima pesan dan informasi berikutnya Itu kemampuan untuk bercerita Menampilkannya bagaimana Bapak Ibu Kita masuk kepada sebuah hal yang menurut saya Intinya dari sebuah kemampuan komunikasi Saya di buku saya My Public Speaking menyebutnya Intinya adalah Clear, loud and powerful speaking This is it Bapak Ibu Ketika Anda belajar komunikasi Belajar menjadi seorang public speaker Yang paling utama Yang harus Anda lakukan Hanya menggunakan teknik ini Dengan teknik ini Anda punya kemampuan Membuat orang lain percaya Yakin, nyaman mendengarkan Bahkan bisa menghipnotis lawan bicara Untuk mengikuti apa yang Anda inginkan Claps Clear, loud and powerful speaking Yang pertama adalah clear Berarti bicaranya harus jelas Dengan menggunakan artikulasi yang baik Ada beberapa orang yang kalau ngomong bergumang Ada di antara Anda yang kalau ngomongnya mamling? Ada, ada, ada Saya tahu orang yang bergumang tapi fansnya banyak Siapa Mas Bang? Ariel Oh iya, benar Ariel mah Ariel Dia kalau nyanyi bersama Kalau nyanyi gimana? Kalau nyanyi Aaaaaa Ariel, Ariel Terus ditanya Nyanyi apa dia? Gak tahu Pokoknya Ariel Tapi dia penyanyi Bim-bim Slang juga gitu Kalau ditanya Wah keren Wah slang Slang, 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 keren Ngomong apa dia? Gak tahu Tapi dia penyanyi Anda public speaker gak boleh gitu Anda gak boleh pada saat presentasi Tiba-tiba ngomong Eh saya mau presentasi mengenai materi saya Indonesia adalah negara yang hebat Sebagai negara yang hebat Kita perlu sekali memperkenalkan berbagai macam kebudayaan Indonesia Indonesia keren ya Keren ya gitu Orang lain mungkin ngerti ya Tapi ekstra usaha untuk memperhatikan Hah ngomong apa dia? Seorang komunikator yang baik Membuat tidak ada jarak dengan audiensnya Jadi ngomongnya artikulasinya harus jelas Clear Juga dengan menggunakan intonasi yang baik Salah satu perbedaan antara seseorang yang berkomunikasi dengan meyakinkan dan tidak adalah Kalau ngomong pakai intonasi Dirubah aja intonasinya efeknya berbeda Misalnya saya mengambil contoh Selamat pagi Bapak Ibu saya Hilbram Saya ingin menjelaskan pentingnya teknik komunikasi kepada kita semua Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Karena saya percaya bahwa dengan komunikasi yang tepat Kita akan bisa mendapatkan rezeki yang hebat Dan mudah-mudahan Anda bisa mengerti Kalau saya ngomong sedatar itu Anda tahu lah ya apa yang saya katakan Tapi begitu semakin lama saya bicara Anda makanya Mau tidur gitu kan ya Jadi Anda harus mainkan intonasinya Untuk bisa lebih meyakinkan Selamat pagi Bapak dan Ibu Saya Hilbram Pagi hari ini saya akan berbagi tentang pentingnya teknik komunikasi Karena berdasarkan pengalaman saya Saya percaya bahwa dalam komunikasi yang tepat Ada rezeki yang hebat Saya cuma berubah intonasinya Tapi efeknya berbeda Jadi pada saat bicara Artikulasinya harus jelas Intonasinya harus Anda mainkan Fortunately Untungnya Perempuan Biasanya Ngomongnya sudah pakai intonasi Biasanya Kalau dia ngomong Kalau perempuan Kalau perempuan Kalau perempuan Dia punya pacar baru Eh pacarnya yang baru sekarang Kalau perempuan Jangan kan ngomong langsung Ngomong lewat whatsapp aja ada intonasinya Oh bisa ya Pengalaman dari yang dua kali Jadi pakai intonasi Nah laki-laki Laki-laki Bapak ibu Harus ada usaha ekstra Untuk berbicara dengan intonasi Saya gak pengen Anda tiba-tiba jadi kayak perempuan-perempuanan ya Walaupun sekarang Seiring berjalannya Waktu makin banyak yang begitu Ya itu pilihan hidup saja Tapi ya Saya tidak menganjurkan ya Tapi tidak perlu Eh tapi jangan berarti Karena Anda kerasa laki Anda ngomongnya datar Enggak Tetap harus bermain intonasi Supaya orang lain nyaman mendengarkan Clear Pakai artikulasi yang baik Gunakan intonasi yang beragam Lalu loud Loud itu suara Anda Terdengar oleh audience Yang membedakan Anda Bicara ke satu orang Dan berbicara ke orang banyak Adalah Anda bicara dengan tenaga With power Saya gak bilang Anda harus teriak Kalau teriak Selamat pagi Bapak Ibu Ini teriak nih Kalau Anda ngomong teriak begini Anda dalam waktu 15 menit Anda kehabisan suara Tapi Anda bicaranya Bertenaga dengan menggunakan diafragma Nah ini agak panjang Pelatihannya Makanya saya Kami three speakers Tentunya siap untuk diundang lagi Untuk menjelaskan Eh karena panjang Menjelaskannya ini ya Karena ada diafragma Menggunakan nafas perut Dan ada tiga otot yang harus digunakan Dan ada senamnya Namanya senam pernafasan Kami siapkan waktu Bapak siapkan waktu dan tempat Nanti insya Allah kami akan ajak Insya Allah siap 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 Tugas negara kami siap ya Ya tapi intinya adalah dengan diafragma Diafragma itu nada tengah Jadi bicaranya bertenaga Bapak Ibu ini suara saya Kalau saya pakai diafragma Kalau saya pakai Pita suara Kayak orang teriak Maka suara saya lebih tipis Dan saya kayak orang Melengking ngomongnya Sehingga Anda terdengar Gak nyaman Ada yang suaranya disini Melengking-melengking gitu Kalau ngomong Ada Gak ada Ya kali ngaku Ya kali aja Ada suara tipis gitu ya Ibu ya Nah kapan-kapan nanti Kalau ada waktu kita latihan Lebih banyak Bu Di kesempatan berikutnya Ibu ya Nah orang yang suaranya Melengking itu Pertama membuat audiens Tidak nyaman mendengar Yang kedua Anda bisa Kehabisan suara Makanya harus pakai diafragma Yang membedakan Suara saya Kalau saya ngomong Gak pakai diafragma Akan kayak gini Ini suara saya ngomong normal nih Saya kalau ngomong Ngomong Bayu Ngomong sama Uli Ngomong sama manajer saya Saya begini Ini gak pakai diafragma Tapi begitu saya bicara Kedepan audiens Saya harus mengatur Kemampuan saya bicara Supaya suara saya Terdengar lebih meyakinkan Dan suara saya Berubah menjadi Seperti ini Ini adalah suara saya Dengan diafragma Ini adalah suara saya Tanpa diafragma Beda ya Beda ya Jadi pakai diafragma Supaya suara terdengar Lebih bulat Berdasarkan penelitian Laki-laki dengan suara Yang lebih bulat Itu menghasilkan Keturunan yang lebih banyak Jadi yang masih lajang Yang mau cari Keturunan yang lebih baik Lebih banyak Cari yang laki-laki yang ngomong Halo bagaimana Dibandingkan Halo bagaimana Gitu kan ya Beda kan Beda kan Jadi ngomongnya pakai diafragma Loud Terdengar dengan baik P nya apa Clear loud And powerful speaking Powerful speaking adalah Anda bicara dengan kalimat Yang pasti Dan efektif Tanpa banyak menggunakan Filler words Atau A-E-A-E Dan nada sambung lainnya Well ya Katanya Oke Nah Kalau misalnya Semua Kata yang tidak memiliki arti Anda hilangkan Dari cara Anda bicara Sehingga benar-benar Powerful Sehingga Anda terdengar Dengan nyaman Bicaranya meyakinkan Dan orang mudah Mengerti apa yang Anda katakan Claps Clear Loud And powerful speaking Itu adalah dasar utama Dari komunikasi Selanjutnya Setelah Anda punya kemampuan Claps ini Anda siap untuk bercerita Kita coba Kalau gitu Siap Sudah Siap Untuk bercerita Dengan menggunakan Claps Clear Loud And powerful speaking Kasih waktu 5 detik dari sekarang Silahkan pilih ceritanya Apa yang mau disampaikan Atapun itu Sebenarnya Pikirin endingnya dulu Nah itu dia Public speaking itu kan Seperti pencil ya Ada ujungnya Jadi kalau supaya lebih mudah Kita pikir dulu ujungnya Call to actionnya Maksud dan tujuan bicaranya apa Baru Tarik ke belakang Kedepan Kedepan ya Kedepan nih Kan dari belakang Ya udahlah gak penting Tergantung Neliatnya dari mana Nah Dari sini apa dari sini Intinya Jadi intinya adalah Bapak kalau punya cerita Ini yang mau disampaikan Ujungnya apa sih Baru tarik Kedepan atau belakang Oke Siap 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 Saatnya praktek ya Siapa yang mau coba Angkat tangan Ada hadiahnya Ada volunteer Ada hadiahnya Ada hadiahnya Maksudnya maju Maju ke depan atau dari bangku Dari depan dong Kedepan Dua orang Dua orang Selamat apapun yang dapat Mau ceritakan Mau cerita hobi Mau cerita film Yang baru ditonton Mau cerita tentang Anak Mau cerita tentang kantor Mau cerita tentang bos Mas Uli pilih dia Mas Uli pilih Yang bukanya kayaknya Paling penasaran gitu Mau cerita soal apapun Silahkan Tentukan dulu Poin-poinnya Kira-kira Apa Kerangkanya Nanti Saat kami undang Kedepan Ini sekarang kami Sambil mencari Langsung ceritakan Apapun yang mau anda ceritakan Bapak Boleh moju ke depan pak Satu Boleh ya pak Kita sharing pak Sama yang lain pak Oke Nah ini juga Salah satu yang terjadi Pada public speaker ya Ketika disuruh ke depan Langsung bilang Mati aku Gitu ya Nah ini gimana Ngeruntuhinnya ya Iya Karena saat ditunjuk Misalnya kayak gini Saya sekarang yang sebelah sana Yang pakai baju biru Yang pakai baju biru kan semua Aduh gue lagi Kenapa Kenapa mesti Kalau dia mati kita udah mati Duplaji mati Duplaji mati Padahal kita harus siap setiap saat ya Jadi memang idealnya adalah Kita selalu punya satu cerita Yang saat disuruh bicara Ini jadi jagoan gue nih Ini sama seperti ketika di meeting Bapak ibu Ketika anda memang Ada sesuatu dalam pikiran anda Dan ingin anda sampaikan Sampaikan Walaupun anda mungkin Lebih junior Jabatan lebih rendah Lebih baru Tapi kalau menurut anda ini penting Sampaikan Salah Gak apa-apa Salah Karena kan masih di meeting Belum eksekusi It's okay to make mistakes Satu lagi Satu lagi Perempuan 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 selanggan Perempuan kecuali Mbak Oke Siap di depan aja ya Bapak nama siapa Pak Rangga Ibu Cinta boleh Ibu Cinta Dan Cinta Cinta dan Rangga Ibu siapa Oh yang Yanti Oh iya saya pikir Cinta ya Ada mikrofon lagi Pak yang ini aja ya Nah Kita mulai dari ladies first Ibu Maju ke depan Lima langkah Satu Dua Tiga Empat Lima Ya harus lima ya Kenapa ganjil Biasanya Tuhan lebih suka yang ganjil-ganjil Enggak 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 Biar 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 Supaya lebih jelas Bapak Ibu tolong Diplototin Mbak Yanti Kenapa Karena saya pingin Mbak Yanti merasakan Pressure Seperti yang dirasakan pada saat dia memang harus bicara di depan umum Jadi tolong diplototin Mbak Yanti Saya kasih waktu kira-kira 60 menit untuk bicara Wah Setelar dong kita 60 detik untuk bicara Ya 60 sampai 120 detik untuk bicara Saya kasih hankin kontrak Di depannya Iya kan Beritangan tentang apapun ya Mau kasih komentar apapun Iya Mulai balik kiri kanan ya Jangan lupa ini live streaming jadi kalau salah viral Mbak Yanti silahkan 60 detik dari sekarang Munggu Terima kasih atas kesempatannya Saya mau menceritakan tentang kisah saya ketika masuk PNS Saya semula bekerja sebagai karyawan swasta Di karyawan swasta saya bebas untuk menentukan kreatifitas saya Pendapat saya dan lain sebagainya Tetapi ketika saya masuk ke Baik Buah Negeri Saya terstruktur Saya harus melakukan apa yang diperintakan oleh atasan saya Dan itu sangat menyiksa Dan kemudian saya harus menyesuaikan dengan pola atau dengan kebudayaan dari PNS Yang saya dengar harus Eh pake wuh Tapi ternyata itu semua tidak benar Kemudian saya pernah masuk ke dalam komplek Dimana disana katanya konor Apabila jatuh saja jarum Itu akan terdengar di satu komplek Oh kompleknya gawat juga ya Oh kompleknya saya tersiksa Iya oke Oke bisa ditutup Kalimatnya ini mau kemana arahnya ya Pesannya Oke semuanya Tapi semua tidak benar Sekarang sudah musim milenial PNS itu semuanya bebas Oh oke Sudah musim milenial dan saya harus membuka pikiran saya untuk menjadi seorang milenial Oke Jangan kemana dulu Mbak Yanti buru-buru amat Mas Rangga Oh sebentar sebelum Mas Rangga Komentarin dulu dong pada Dewan Juri Halo dari saya secara teknis Cuman satu aja tambahannya Mikingnya Microfonnya Bu Karena tadi jarak ke mulutnya berubah-berubah Jadi audio kita dengar kadang jelas kadang enggak Jadi next saran saya Jarak dipertahankan Kalau memang mau agak dijauhkan maka powernya harus ditambah Itu aja Kalau saya ini karena durasi jadi mungkin ceritanya enggak bisa panjang ya Tapi saya sebenarnya tertarik untuk nambah durasi supaya dengar ceritanya Karena dari awalnya udah menarik ceritanya Ada kerangkanya dan ini menggerakkan emosi orang Untuk mendengarkan Sekarang tinggal tekniknya adalah saat bicara jangan maju, jangan mundur Kayak poco-poco ya Nah itu dia apalagi nanti tak tarinya malu mereh Nah yang sebelah belakang anggap aja kalau bapak ibu sedang bicara Itu ada benang yang harus diluruskan dari tengkuk ke bawah Jadi kalau tegak itu bukan begini Tapi naik ke atas Luruskan benangnya Dan jangan berdiri pada satu kaki Bertumpu pada gini Ini akan membuat anda terkesan tidak tertarik dengan apa yang disampaikan Oke itu Mbak Yanti masukannya ya Kita boleh kasih tepuk tangan dong Apresiasi buat Mbak Yanti Mas Rangga maju lima langkah Mas Rangga Siap ya Mas Rangga Mas Rangga siap cerita Oke Kita mulai waktunya 60 detik Dari sekarang Mas Oke Oke saya betulin dulu Mas Ya mumpung ini lagi sesinya untuk kita saling membetulkan ya Mas Rangga Salah satu yang memberikan jarak antara pembicara dengan audiens adalah Kalau anda di awal bicara menggunakan kata sambung Jadi anda tidak boleh memasukkan kata apapun di awal bicara Oke gitu gak boleh Iya dalam hati Normalnya sebenarnya gak apa-apa Cuman kan kita lagi berusaha se-efektif mungkin ya Supaya anda memiliki kemampuan bicara yang powerful ya Mas karena fungsi oke itu sebenarnya untuk meyakinkan kita agar siap nih Iya Tapi itu dalam hati aja Dalam hati aja Oke Oke Selamat siap Nah gitu Assalamualaikum Gitu Saya akan cerita gitu Tapi jangan keluar supaya kelihatannya lebih powerful Mas Rangga Monggo Mas Rangga 60 detik dari sekarang Selamat pagi teman-teman Saya mau cerita Dulu saya tahu Bayu Oktara dari mana Bayu Oktara dulu seorang penyiar dari Sempat siaran di 99ers Bawain funky love Luar biasa Funky love Ternyata nikah dua kali Funky love saya inget sekali Mas Bayu Oktara bawain Apa Di 99ers Bukan promosi Jadi waktu itu dia bilang Saya masih inget banget Mas Saya waktu itu tahun 2000an ya kalau masalah ya Betul ya 2000-21 Karena waktu itu saya masih SMA Ha? Lebih tua lu berarti Jelas Ya Jadi Pada waktu itu Siarannya Kurang lebih sekitar jam 10 atau 11 malam Betul ya Sampai jam 1 atau jam 2 malam Siarannya Kurang lebih seperti ini Opening ya 19S Radio 99.9 FM The funky funky station Welcome back to my show Sama Bayu Oktara Ketemu lagi di Funky love Saya inget banget itu Inget banget Karena apa-apa Karena bukan apa-apa Pada saat itu Saya lagi galau-galau Nyo pengen memutus cinta Kami memutuskan pacar Misalnya Jadi Kadang-kadang Orang yang cerita di funky love Itu adalah orang-orang yang Deskretif Mas Ya betul ya Punya masalah Kemudian dia juga Kadang-kadang Makanya hidupku sekarang begitu Makanya begitu Makanya begitu ya Jadi ya Itulah yang saya tahu dari Sosok Bayu Oktara Dan Maksudnya tujuan bicaranya apa Saya udah mulai dek-dekan ya mas Ini endingnya mengkhawatir Endingnya mau kemana nih Gak sampai tiga kali nah akhirnya Tapi bersegurlah Sekarang bahwa saya tahu Oh ternyata Bayu Oktara Waktu itu muncul di TV ya Sitcom tadi Saya lihat bahwa ternyata Untuk menjadi seorang yang Sukses itu Itu harus dimulai dari penyiar radio Kita lihat Beberapa contoh Dari penyiar radio Yang sudah sukses sekarang Contoh Yang gemuk Kemal Ya itu udah pasti Ini yang Saya cerita Bandung Soalnya saya lahir di Bandung Mas Siddiq Mas Siddiq Sama Ogi Ogi Fantino Itu dulu 2001-2002 Mas Bayu Dulu selesai Eh gabung di Ardan ya Dulu selesai Jadi ini pokoknya Sebenernya Saya berkaca Dari sosok Bayu Oktara Sebagai seseorang yang sukses Dari kemampuan Bagaimana bisa Berbicara dengan baik Dan akhirnya Jadi selesai sama sekarang Demikian Luar biasa Mas Rangga Luar biasa Luar biasa Oke 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 Bapak Ibu Bapak Ibu Tadi anda lihat kan Mas Rangga dipilih sama Mas Bayu Jadi ini semua settingan Gue yang ingin dibuji-buji Makanya Saya panggil Mudah Enggak Komentarin dong Komentarin Mas Bayu Mas Bayu ya silahkan Gak ada komentar Mas Sus Sangat objektif Mas Uli Oke Kalau dari saya Sedikit Kepanjangan Ya Oke Sedikit Sedikit kepanjangan Kalau saya terlalu detail Mas Iya Karena ngomongin lu Oke Terima kasih Terima kasih juga Mbak Yandi Silahkan kembali ke alamnya Kembali Tapi Bapak Ibu Satu hal yang bisa di highlight adalah Kalau tadi Mas Rangga cerita Kan ada orangnya ya Ada figurnya Ada sosoknya yang kelihatan gitu Jadi saat Bapak Ibu bercerita Memang Ada baiknya Ada figurnya Atau bisa dideskripsiin Ada gambarannya Misalnya kalau bilang Saya tuh tadi pas macet Jantung saya tuh berdegup Rasanya tuh kayak Apa kalau Misalnya mau bangun apartemen Ada yang Jantung Paku bumi Paku bumi Seperti itu rasanya jantung saya Nah itu ada gambaran Jadi audiens jadi memahami Oh iya Dia begitu rasanya Yes Supaya Orang lebih bisa melihat Dalam bentuk gambar di kepalanya Ya Theater of mind istilahnya Nah tadi Contoh ya Bapak Ibu Bagaimana kita bicara Tapi dengan cerita Segala sesuatu yang disampaikan lewat cerita Biasanya lebih powerful Dan lebih bisa didengar Oleh lawan bicara anda Setelah kita bercerita Tentunya kita siap untuk berkomunikasi Yang menjadi perbedaan Adalah dalam sebuah organisasi Apa tantangannya Apa hambatannya Dan bagaimana untuk mengatasi komunikasi Yang masih belum sempurna dalam sebuah organisasi Secara singkat Mas Bayu akan ceritakan Dalam komunikasi organisasi Banyak orang yang menggunakan metode konvensional Komunikasi dalam organisasi Padahal sekarang adalah organisasi Adalah komunikasi Kalau organisasi tanpa komunikasi Itu bukan organisasi Itu metode yang sekarang Apalagi milenial Apa sih yang disampaikan Yang pertama adalah informasi Informasi apa Menyampaikan pesan Menyampaikan kebijakan Maklumat Kedalam dan keluar organisasi Caranya lewat mana Macem-macem Bapak Ibu Ada lewat email Memo Panggilan telepon Rapat Telekonference Video conference Presentasi Pidato Dan lain-lain Silahkan tinggal dipilih Mana yang sesuai dengan anda Komunikasi Butuh Seni Bukan cuma teknikal Jadi komunikasi Butuh seni Untuk berbicara Ada kerangkanya Ada visualnya Yang enak Dilihat seperti apa Dan ini akan membuat komunikasi dalam organisasi Menjadi efektif Karena komunikasi Yang tidak efektif Komunikasi yang lemah dalam organisasi Maka prestasinya Juga semakin rendah Nokia Merasa nyaman sekali Dengan positioningnya Komunikasi dalamnya Tidak dijalin dengan baik Tidak mendengar komunikasi dari luar Tidak melihat ancaman di depan Akhirnya Lihat mereka seperti apa sekarang So Lingkungan organisasi yang kondusif Akan membuat menjadi produktif Nanti kita akan elaborate lagi Komunikasi dalam organisasi Terus bagaimana supaya menjadi produktif Senjata Yang paling penting Adalah Leadership Pemimpin dulu nih Dari pemimpin yang kecil Sampai pemimpin yang Posisinya yang Di atas Ada beberapa hal Yang akan menjadi senjata Seorang pemimpin Yang pertama adalah Bagaimana dia menasehati Lalu bagaimana dia menjelaskan sesuatu Lalu kemudian bagaimana dia melakukan pelatihan Membujuk Bukan memerintah Lalu membimbing Bukan hanya Menginginkan apa yang dia mau Tanpa Memberdayakan Siapa yang diajak bicara Atau yang menjadi bawahannya Dan yang paling penting adalah Kemampuan mendengar Ini yang kadang-kadang lupa Ini adalah untuk pemimpin Tiga hal Supaya bisa melakukan senjata-senjata itu 3C Confident Consistent And Credibility Confidence Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hebran dan Mas Uli Bagaimana anda punya rasa percaya diri yang tinggi Lalu konsisten Butuh usaha Karena gak bisa cuman sekali Jadi Aja Ada Keterak Ikatan Emosi Itu akan membuat anda Memampu dan lebih mudah membujuk seseorang Tapi kalau cuman sekali-sekali Mendengar cuman sekali-sekali Menasehati Memimpin cuman sekali-sekali Ini gak akan ada konsisten Sementara yang terakhir Credibility Credibility ini Ini bagi seorang pemimpin penting sekali Supaya dia dipercaya Bagaimana cara mendapatkannya Ada dua hal Kemampuan Dan keterpercayaan Kemampuan Jelas Oke Punya posisi Penting Jelas Dia pasti punya kapabilitas Tapi keterpercayaan bagaimana Cara dia berbicara Cara dia menyampaikan sesuatu Cara dia menjelaskan Ini akan membuat orang percaya Dan credibility Ini bukan yang tiba-tiba ada Tapi harus bapak ibu bangun Saat credibility tidak ada Bapak ibu gak akan didengerin Percaya sama saya Gak akan ada yang percaya Sekeren-kerennya konten Sehebat-hebatnya penampilan Setinggi-tingginya jabatan Gak punya kredibilitas Gak akan bisa Memlakukan senjata-senjata yang tadi Lalu kemudian Hambatannya tuh apa Kalau begitu Dalam komunikasi organisasi Ada tiga hal Yang pertama adalah hambatan fisik Misalnya Suaranya lagi sakit Atau yang diajak bicara Tidak mampu mendengar dengan baik Atau kalau menggunakan handphone Handphone nya sinyalnya rusak Lalu kemudian menggunakan email Wifi nya gak kenceng Macem-macem hambatannya Lalu kemudian ada hambatan semantik Hambatan semantik tuh apa sih sebenarnya Misalnya penggunaan kata-kata yang ambigu Penggunaan kalimat-kalimat yang gak jelas Penggunaan metode Atau cara yang gak dipahami Ini akan membuat Menjadi hambatan Dan yang terakhir adalah Hambatan psikologis Penting sekali Kita tahu kondisi kesehatan Yang diajak bicara Dan yang bicara seperti apa Apakah dia punya background masalah Dengan isu yang lagi mau diberikan Apakah dia punya trauma atau enggak Toro riset sekali lagi Bapak Ibu Karena ini akan membuat Anda tahu Siapa yang diajak bicara Sampai segitil mungkin Sehingga gak ada konflik Dengan pesan yang mau disampaikan Dalam sebuah organisasi Komunikasi internal Sangat penting sekali Caranya ada Beberapa aliran Yang pertama adalah Downward Communication Dari atas ke bawah Bentuknya apa Instruksi Arahan Lalu kemudian dari bawah ke atas Apa sih bentuknya Umpan balik Gak bisa ya Bapak Ibu Bos Besok datang jam 7 ya Gak bisa Bos Besok kirim memo ke Bapak ini Bapak ini Tapi kalau umpan balik Mungkin bisa Hanya mengingatkan Hanya memberitahu Atau memberi feedback Memberi tanggapan Caranya nanti Tinggal disesuaikan Nah selain Downward Dan upward Ada juga yang horizontal nih Kalau tadi dari atasan ke bawahan Dari bawahan ke atasan Yang horizontal Yang selevel Sesama Kepala seksi Sesama Kepala bagian Nah ini Biasanya Apa sih yang disampaikan Yang disampaikan adalah Sharing pengalaman Sharing metode Sharing Kesan Ini Yang biasanya Dibagi ke Yang levelnya Sama Saya Waktu itu Menjadi corporate communication Di kartuku Selama kurang lebih Satu tahun Dan Kartuku ini Adalah yang diakusisi Gojek Dan menjadi gopay sekarang Disana tugas saya Adalah internal Dan external communication Dan Upward Horizontal Gak ada masalah Tapi gak ada yang bisa ngalahin Namanya grapevine 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 ini adalah semacam gosip Seperti Anggur Yang Berkumpul semua Semuanya bisa dibicarain disana Semuanya bisa dibahas disitu Tempatnya Macem-macem Di pantry Di parkiran Di smoking area Dan ini grapevine Gak bisa dilawan Bapak Ibu Ada satu kebijakan Pasti ada yang dibahas Di jalur Atau aliran grapevine Grapevine Bisa dimanfaatkan Yang pertama Grapevine ini Bisa merugikan Lalu kemudian Grapevine ini Bisa menjadi Alat komunikasi Perlengkap Bukan menjadi Dasar pengambilan keputusan Lalu kemudian Penyebarannya Jauh lebih cepat Dan yang terakhir Tidak dapat dihindari So Pemimpin Bisa menggunakan Grapevine ini Untuk mencapai tujuannya sebenarnya Coba pengen tahu Ah Kumpan baliknya seperti apa Lepar satu isu Apakah akan masuk Ke dalam aliran grapevine Apakah ada dibahas di pantry Apakah ada dibahas Di area parkiran Dan lain-lain Ini adalah Empat aliran komunikasi Dalam sebuah organisasi Komunikasi Dibagi dalam dua lah Internal dan external Kalau internalnya itu Seperti apa sih Yang pertama Vertikal Ke atas Ke bawah Bentuknya Adalah Instruksi Petunjuk Pengaduan Laporan Lalu kemudian Bagaimana dengan horizontal Horizontalnya adalah Untuk pertukaran Pengetahuan Yang tujuannya adalah Membangun semangat yang sama Kalau kita punya Rekan kerja yang punya semangat sama Otomatis Untuk mencapai tujuan organisasi Akan jauh lebih mudah Dan lebih efektif Iya kan Dan ini Untuk punya komunikasi Vertikal dan horizontal Gunakan empat aliran tadi Bapak Ibu Apakah downward Upward Apakah dengan horizontal Atau Great fine Silahkan dipilih Yang jelas Kalau sudah punya Keterikatan emosi Orang akan menerima Apa yang Bapak Ibu Mau sampaikan Oke Lalu bagaimana dengan eksternal Ini penting sekali Kalau dalam birokrasi Saya tidak tahu Apakah sekretarian negara Juga membuka jauh eksternal Seperti ini Kalau misalnya dari dalam keluar Itu bentuknya Bersifat informatif Iya kan Agar ada keterlibatan publik Bisa melalui press release Bisa melalui majalah TV Radio Dan lain-lain Lalu kemudian sekarang ada Sosial media juga Nah Sosial media Akan membuka Bapak Ibu Mendapatkan umpat balik Bukan dari dalam keluar Tapi dari luar Kedalam Apa sih yang diharapkan? Ya diharapkan adalah Untuk mengetahui Apakah kebijakan Bapak Ibu Efektif nih Diterapkan Penerapannya bagaimana Responnya bagaimana Cuman sayangnya Begitu dapat pembalik Banyak orang Yang memang gak suka Disuruh berpikir Dan bekerja lebih keras Supaya memberikan tanggapan yang positif Jadi tersulut emosi Akhirnya gak efektif juga Padahal Terbuka Adalah ciri Organisasi yang modern Oke Kita lanjut lagi Konsepnya tadi adalah Pull and Push Kalau dulu Konsepnya adalah Push Apapun kebijakannya Terapin ke bawah Lalu kemudian Berubah lagi Konsepnya Pull Apa yang dipingin Kita kasih Apa yang dipingin Dikasih Tapi gak bisa seperti itu Sekarang adalah Pull and Push Ada yang diturunkan Ada yang didengarkan Ini yang membuat Organisasi Bapak Ibu Menjadi jauh lebih modern Kenapa harus modern? The world is changing Dunia berubah Oke Gejala Gejala Organisasi tidak sehat Harus diantisipasi Yang pertama Saat Bapak Ibu sudah punya rasa puas diri Lalu kemudian tidak punya rasa urgensi Ini gak penting Ini bukan bagian saya Ini bukan kebijakan saya Saya gak ambil perang disitu Jadi apapun yang diputuskan Saya gak ada sumbang sih apa-apa Jadi yaudah Nah ini bisa menjadi gejala organisasi tidak sehat Lalu kemudian ini akan membuat perusahaan atau organisasinya melakukan sedikit inovasi Lalu bawahannya yang reaktif Kalau ada tugas baru melakukan sesuatu Kalau ditanya baru menjawab Padahal yang sehat adalah Tanpa harus ada aksi sudah memberikan reaksi Lalu kemudian staff yang operation oriented Kerjain ini Project ini Baru berjalan Kalau gak ada yaudah Datang duduk diam Absen Pulang Ya Itu akan menjadi organisasinya tidak sehat Lalu kemudian pemimpinnya bergerak lambat Dan juga Pemimpinnya tidak aktif dalam melakukan implementasi Ini membutuhkan upward Goundward communication Sebagai atas yang harus aware soal ini Sebagai bawahan Juga punya tanggung jawab nih Gak bisa bapak ibu mungkin Misalnya saya sebagai bawahan gitu ya Ah, bilang tugas saya Ya udah Terserah Saya mah ikut aja Gak bisa begitu Karena Organisasi yang sehat adalah Semuanya terlibat So, communication Itu bukan Cuman menjadi bagian organisasi Tapi organisasi adalah komunikasi itu sendiri Oke Menerima dan menunjuk Itu juga menjadi bagian yang penting Bukan cuman diterima Tapi bagaimana bisa menyikapi apa yang diterima Elemen komunikasi organisasi Yang penting Saat menyampaikan informasi Apapun aliran yang bagaimanapun bentuknya Harus jujur Dan terbuka Jujur adalah Benar-benar tidak ada kebohongan Terbuka Siap untuk menerima kembali Lalu kemudian Tegas Dan juga ada keujian Bukannya galak Tapi ya Kalau A Ya A Kalau B Ya B Kalau under table Ya no no Lalu ada keujian disitu Ada keujian Ada komprimen Reward yang membuat seseorang dihargai Berbagi pengalaman Dan juga wisdom Kebijaksanaan Lalu kemudian harus jelas Dipahami Ini penting sekali Supaya dipahami Jangan sampai kita jelas buat kita Tapi gak dipahami sama yang diajar bicara Dulu Bukan dulu tapi sekarang ya Di intel Itu Komunikasi dalam Perusahaannya Kan mereka punya kantor cabang di seluruh dunia ya Setiap orang Itu dites Kepribadiannya Apakah masuk yang sanguinis Apakah masuk yang melankolis Lalu kemudian di break down lagi Masuk ke golongan yang Warna hijau Merah Orange Atau biru Jadi kalau misalnya Saya adalah seorang yang warna biru Misalnya saya lebih suka Ngomongnya itu Adalah String to the point Saat Bapak Kirim email ke saya Tapi ngomongnya Basa-basi dulu Itu akan langsung muncul notifikasi Pak Yang diajak bicara Adalah Berkepribadian biru Ubah email anda Itu di intel Sediter itu Jadi penting sekali Bapak ibu tahu Siapa yang diajak bicara Tapi sebelum tahu Siapa yang diajak bicara Bapak ibu tahu dulu Saya orangnya seperti apa Jangan orang yang biasa String to the point Dan juga basa-basi Gak akan enak Dan salah tangkap Bisa terjadi konflik Konflik tidak dapat dihindari Bagaimana penjelasan pengelolaannya Pertama Bisa dilakukan persaingan Untuk bisa akhirnya nanti kompetisi Kalau bersaing Ada yang menang Ada yang kalah Tapi tujuannya adalah Untuk produktivitas tentunya Ya ada dua ide yang berbeda nih Si A sama si B Bagaimana menenanginya Oke bersaing Kasih tahu apa argumennya Ada yang menang ada yang kalah Kalau gak bisa melakukan teknik bersaing Bisa menggunakan kerjasama Kolaborating Oke ide A dan B digabungin Cari keterkaitannya apa Resikonya Gak ada Ini adalah hidup-hidup solution Lalu kemudian Ada kompromi Ada konsesi Ada yang Akhirnya Mencoba untuk menyesuaikan Mengurangi idenya Resikonya Ada win-win atau Lose-lose Lalu yang berikutnya Menghindar Kalau ada konflik menghindar Ini yang paling gak efektif Bapak Ibu Karena akhirnya Kalah-kalah Lose-lose Gak ada win-win solution Dan yang terakhir adalah Menyesuaikan Lose dan win Kalau ada konflik Silahkan Bapak Ibu Mau mencapai Dengan pengelolaannya Seperti apa Untuk mencapai tujuannya Apakah bisa Kalau di-copid Kalau gak bisa Bagaimana kalau di-acomode Kalau gak bisa di-acomodasi Bagaimana kalau di-compromising Kalau gak bisa juga Ya lah Ada banyak cara Asal jangan yang menghindar Menghindar bisa diambil Bapak Ibu Tapi Sangat Tidak efektif Karena akhirnya Ada yang menarik diri Oke Lalu apa sebenarnya yang diperjuangkan Yang diperjuangkan itu adalah Informasi Apakah informasi sama dengan data Tidak Informasi bukan data Tapi informasi adalah Sekelompok data Yang diolah sedemikian rupa Menjadi pesan ya Dan ini ya Informasi yang Bapak sampaikan Data internal Dan juga eksternal Hati-hati Pak Jangan sampai data internal Tiba-tiba sampai Di wartawan Rame tuh Yang tadinya data internal Udah dirubah Tapi yang belum dirubah itu Yang tersebar Akhirnya jadi isu Itu hati-hati Bapak Ibu Dan Variablenya untuk mencapai Informasi yang akurat Itu apa sih sebenarnya Yang pertama Kualitasnya Apakah ini bisa dipercaya Yang menyampaikan Yang akan disampaikan Apakah dia punya Kemampuan dan kemampilitas Lalu kemudian Relevan atau enggak Sesuai kayak nih Dengan waktu yang sekarang Yang berikutnya Timeline-nya Berita basic Atau masih sekarang Dan yang empat yang terakhir adalah Kompleteness Harus benar-benar utuh Informasinya Jadi Bapak Ibu Kalau punya data Cuman sebagian Sebaiknya Jangan diinformasikan Kecuali datanya Memang sudah lengkap Lalu variablenya Dipenuhi Jadi ini Akan membuat komunikasi Dalam organisasi Akan menjadi Lebih efektif Tanggung jawab siapa? Semua yang ada Dalam organisasi Organisasi Adalah komunikasi Kalau gak ada komunikasi Berarti organisasinya Tidak ada yang salah Dan ini Memungkinkan untuk Adanya interaksi Investigasi Kenyataan Organisasi Dan bukan hanya Menerima Yang penting Adalah informasi Yang cepat Dilakukan dengan Cara yang tepat Dan disampaikan Kepada Orang Yang tepat Ini adalah Bagian yang penting Yang harapannya Adalah Dengan mencapai komunikasi Organisasi Yang efektif Maka tujuan kecil Dan tujuan besar Bisa Disepakati Dan dicapai Bapak ibu Jangan sampai Nanti Begitu ambil keputusan Ternyata Keputusan yang tidak Benar Padahal dia Terlibat dalamnya Tapi dia Gak berasa bertanggung jawab Bukan saya Nah harapannya Ini akan bisa Diminimalisir Kalau semuanya Terlibat Dalam proses Bukan kebijakan ya Tapi pengambilan keputusan Semuanya Semuanya Bisa dilibatkan Oke Nah Setelah Bapak ibu Tahu bagaimana Alirannya Bagaimana tekniknya Seperti tadi di awal Sudah disampaikan Bahwa Dalam komunikasi Manusia itu Adalah makhluk visual Yang paling besar Porsinya Adalah Bagian visualnya Dimulai dari Bajunya deh Jadi Gimana cara Berpakaian yang tepat Dalam public speaking Silahkan Coba Kalau menurut anda Kira-kira Pakaian yang tepat Pada saat Kita melakukan Bicaraan yang tepat umum Adalah pakaian yang seperti apa Bapak ibu Yang dipakai Iya Yang dipakainya gimana Rapi Rapi Terus Nyaman Pakai piyaman Duster 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 Rapi dan nyaman Rapi dan nyaman Iya Iya Rapi dan nyaman Terus Matching Betul Matching Matching itu Maksudnya gimana Matching Ini kan Ini abu-abu Ini abu-abu Ini abu-abu Tapi kabrak lari Sebenarnya lagi keren Iya ini kabrak lari Bikin Kari-kari aja sendiri Matching Rapi Nyaman Sobat Sopan 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 itu gimana ya Yang sopan itu Halo 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 Sopan itu ini ya Menurut pi yang perlu ditutupi Iya Boleh Yang perlu dibuka Hei Ini kalo ketutup semua kan Terlepas Tergantung Masih kurang Masih kurang Masih kurang Masih kurang Yang bener-bener pas dipakai pada saat anda bicara adalah pakaian yang Itu dia pak yang sesuai dengan acaranya Sesuai dengan acaranya Jadi ibaratnya nih Ya Anda sedang melakukan sosialisasi misalnya Ke sebuah pantai Di Labuan Bajo Labuan Bajo Labuan Bajo Oh berarti pake baju pantai Iya Tapi kan sosialisasi mas Ya iya Engga Baju pantainya bukan bikini mas Luli Saya tau pikiran anda dan mas Luli Lu biasa di pantai saya gitu Itu gak kemampainya Mas Lu bisa cerita kalo anda suka pake begini ya Salah Jadi maksudnya anda lebih terpakai Bisa boleh pake Baju yang lebih santai Pake kaos gitu Sedangkan pada saat anda bicara Acara-acara varum-varum resmi Anda pake baju yang lebih rapi pake jazz Jangan kebalik Tiba-tiba anda ke pantai pake jazz Lalu ada galah linder anda pake baju pantai Kan aneh orang melihatnya Jadi yang sesuai dengan acara Dimulai dari situ dulu ya Setelah sesuai sama acaranya Maka Baru kita cerita mengenai yang disebut sebagai Fashion psychology Fashion psychology Baju yang memang membuat kita merasa lebih oke Lebih baik Otomatis akan membuat kita menjadi oke lebih baik Ada sebuah penelitian yang mengajak anak-anak kecil Untuk mengerjakan soal matematika Tapi anak-anak kecil ini pake Ini anak kecilnya kebetulan laki-laki ya Pake kostum Superman Superhero 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 yang memang dia suka banget Oke Hasilnya anak kecil yang mengerjakan soal matematika dengan kostum superhero yang dia sukai Hasilnya lebih bagus Kenapa begitu? Karena dia feel better about himself Yes Jadi Jangan ngantor pake dasper Pake baju Superman Enggak Mau pake baju kantor Tapi yang membuat anda Feel better Yang anda suka Yang cocok Sama public speaking juga begitu Apalagi kalo merapat ya Kalo meeting Pake baju yang paling oke Supaya anda punya percaya diri tuh Iya Betul Minimalkan hal-hal yang sifatnya distracting Misalnya pake gulang-gulang dari ujung sini sampai ujung sini Alangkah tidak perlunya Iya Karena kalo jalan Kerincik 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 Iya Kayak sirkus ya Kayak sirkus Oke Apalagi Misalnya Jangan terlalu ketat-ketat Karena nanti susah bergerang Kecuali menggunakan busana-busana zaman sekarang yang bahannya stretch Gitu Iya bisa Ada loh Gapapa juga Tapi ketatnya jangan kelewatan Iya Bapak ibu jadi anda harus ketahui betul Ukuran tubuh anda Dan akui Iya Karena ada beberapa orang yang Agak denial Ya Bilangnya Aku es kok Aku es Aku es begitu dipake Gitu ya Padahal kan dia L Mungkin dia es 5 tahun yang lalu Kan sekarang sudah 5 kg lebih berat Jadi ya akui saja kalo anda sudah berubah jadi L Iya Jangan bajunya yang anda sesuaikan Tapi pola makan anda yang disesuaikan Jadi akui saja kalo anda sudah besar dan jangan dipaksakan Kenapa? Karena orang lain jadinya gak nyaman Begitu anda pake baju terlalu ketat Mungkin kalo berdiri masih rapih ya Begitu anda duduk Waduh Kan rotak Iya gitu ya Jadi yang jangan terlalu ketat-ketat Walaupun juga ya termasuk Kalo anda merasa memiliki badan yang bagus Iya Ada beberapa orang Bodybuilder misalnya Wow Selain ke gym Karena udah pede Udah dipompak nih bicep tricepnya Iya Jadi begitu dia pake Kaos Atau pake lengan pendek Itu yang segini Dan yang Gitu Yang neken banget gitu Hmm Kalo anda dalam Lingkungan itu sendiri gak apa-apa Tapi begitu anda menjadi public speaker Anda akan Ini kok kayaknya bajunya kekecilan gitu Gimana? Ini baru badannya bagus Tapi kok kayaknya ada yang salah ya gitu Jadi gak nyaman Jadi sesuaikan dengan ukuran tubuh anda Harus elegan Harus elegan Gitu Karena elegan adalah aman Yes Iya Gak berlebihan Tidak kekurangan Ya Iya Selanjutnya ini paling sederhana bapak ibu Terutama untuk yang bapak-bapak Ini saya selalu kasih tau kalo Kita sharing ya Ada Ada Beberapa hal yang penting dimiliki oleh laki-laki Kalo perempuan anksesorisnya banyak Ya kalung Cincin Gelang Kalo laki-laki itu cuman Sepatu Ikat pinggang Sama gel That's your accessories That's it Nah ini perlu diperhatikan Sepatu Jangan sampai kusam Jangan sampai kotor Kenanan Anda terlihat kepribadiannya kalo kotor Ikat pinggang bapak ibu Ikat pinggang Anda pernah lihat gak Orang yang ikat pinggangnya Lubang kedua sama lubang ketiganya udah mau kenalan Oh iya bener Ya kelihatan ya Jadi udah ketarin gitu ya Anda pake bicara di depan umum Itu audiensnya Deg-degan gak bapak ibu Ini putus nih Ini putus nih Ini putus nih Karena udah ngeek gitu ya Udah pusang ngeek gitu Ya saya gak bilang harus beli yang maha No Tapi paling tidak Ya membuat orang lain merasa nyaman Dan membuat anda terlihat seperti orang yang peduli pada diri anda sendiri Betul Jadi pakelah ikat pinggang yang masih baik kondisinya Kalo sepatunya coklat tali pinggangnya? Coklat Kalo sepatunya hitam tali pinggangnya? Hitam Oke Kalo sepatunya biru? Tali pinggangnya? Hehehe Ya kalo mau biru bebas Tapi kalo hitam juga gak apa-apa Ya disesuaikan gitu Ataupun kalo perempuan dengan tas yang warnanya sama dengan warna sepatunya Gitu Warna 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 Gitu 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 Oke Pemilihan warna penting Kenapa penting? Nah Mas Uli mau cerita nih Contoh Hillary Clinton Ini dia pake baju warna biru Backgroundnya warna biru Ini gak disengaja sih Oke keliatan ya Oke Bandingkan dengan yang Ini Ini keliatan mas Ya emang itu sih maksudnya Oh iya Di sini Hillary Clinton menjadi pembicaraan di media club berminggu-minggu Karena Mencuri fokus Oke Ini kayak ngomong bapak ibu ya Iya ngomong bapak gitu Ngomong bapak ya Jadi Supaya Ketika anda bicara di depan umum ini level berikutnya ya Saat anda ingin benar-benar menarik perhatian You have to stand among the crowd Jadi anda lebih mudah dilihat Anda lebih nyaman diperhatikan Anda menjadi center point Titik utama pada saat anda bicara Di gambar sebelumnya Hillary Clinton tampil bagus sesuai dengan baju dia Dari Partai Demokrat di Amerika Biru Tapi ternyata Kasih lihat dong kan sudah dibilang gambar sebelumnya Ini kan sebelumnya Nah Ini itu dong Hehehehe Jadi Dengan buru ini Dia tampil sudah benar Cuman ternyata menurut survei Elektabilitasnya tidak meningkat Sehingga dia ganti menjadi ini Dan ternyata setelah dia mengganti dan sering tampil dengan baju yang kontras Dari backdropnya elektabilitas dia menikat Ya Tapi dia gak menang juga loh Apa? Ya itu masalah lain Mas Bayu Oke bagus bagus Kenapa dia tidak menang Ya Karena masalah tadi kita bicara mengenai karisma Salah digestur Ooooo Gesturnya Wily Dick Clinton dikenal sebagai Wily Dick Clinton dikenal sebagai Saya kira salah disurvei Hehehe Udah 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 Amin seratus kali Oke Gesturnya bagaimana? Gesturnya kurang friendly Ini adalah contoh gestur yang friendly Tak dulu Tak dulu Tak dulu Tak dulu Kita kasih contoh dulu Bagaimana pentingnya sebuah bahasa tubuh Bagaimana sebuah gerakan-gerakan kecil Ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya Sebuah gerakan kecil bisa memberikan efek yang berbeda kepada audience Karena Kalau anda lihat Hanya dari pergerakan tangan Anda bisa Dalam tanda kutip Menyaksikan hal-hal yang berbeda Terima kasih Sebuah gerakan Terima kasih Sekarang Terima kasih Ke sila Be well Terima kasih Selbst Ke sila Arya Ak interview selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bantuan dari orang-orang sekitar untuk berani bicara, mengatakan hal tersebut. Jadi, hindari tiga hal tadi. Ambatan fisik, semantik, dan juga psikologi. Itu ya, Mbak. Oke, Bapak-Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah kami bagikan kepada Anda. Seperti biasa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami. Kalau punya pertanyaan berikutnya, karena tidak selalu bisa terjawab, Anda bisa tanya di email kami, yaitu di Instagram, atri speakers. dan semuanya ada di YouTube channel kami, yaitu Komunolog. Atau bisa langsung ke dengan harapan kita bisa berkomunikasi terus, dan setiap kali Anda mengalami kendala saat ingin bicara, sangat ingin berkomunikasi, jangan ragu-ragu untuk hubungi kami. Kami akan kasih tahu solusinya kalau kami tahu. Ya, kalau enggak kalau kami tahu, ya kita mengalami saja. Mungkin bisa tanya kepada yang lain yang bisa lebih tahu. Oke. Baiklah, mudah-mudahan dermanfaat, mudah-mudahan bisa membuat Anda juga terhibur, sekaligus mendapatkan informasi dari... terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti hadiahnya langsung dibagikan ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Salah Hrubra Bruna. 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 Kami... Terima kasih kepada Tri Speaker atas... Terima kasih. Terima kasih.